Sesuai dugaan, tetua pertama dan tetua kedua melihat sekeliling dan akhirnya berkata perlahan, pertandingan kematian kedua, murid dalam Wang Chen versus murid inti murid dalam Yao Tian. Mulai. Begitu mereka mengatakan itu, kerumunan orang berkumpul. Bos, pukul dia, hahaha, bawakan aku 3 juta koin emas lagi. Orang gila berteriak tanpa ada niat menyembunyikannya. Suaranya yang nyaring dan jernih menyebar ke seluruh bidang latihan. Hati banyak orang berdetak kencang saat mereka melihat kelompok Wang Chen dengan ekspresi aneh. 3 juta apa? 5 juta? Yao Tian membutuhkan setidaknya 5 juta. Emosi siang kiankan menjadi gelisah saat menyebutkan uang. Matanya membelalak seolah sedang mengumumkan bahwa siapapun yang berani melawan uangnya akan melawannya. Dia akan menghancurkan siapa saja yang berani menghalangi jalannya menuju kekayaan. Raungan keduanya langsung membungkam pemandangan yang baru saja menjadi hirupikuk. Semua orang saling memandang dengan cemas dan menoleh. Adapun keluarga Luo dan Yao, wajah mereka pucat. Yao Tian, khususnya, memiliki ekspresi jelek di wajahnya dan sangat marah. Kata-kata orang gila dan siang kiankan hampir membuatnya gila. Namun, dengan sangat cepat, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan melompat, muncul di arena dalam sekejap. Wang Chen, ayo mati! Yao Tian berteriak dengan marah, melepaskan seluruh amarahnya. Mendengar teriakan marah Yao Tian, wajah Wang Chen menjadi dingin. Dia mendengus dingin, tidak mau kalah. Kakinya terdorong dari tanah, dan seluruh tubuhnya terangkat, melompat ke atas panggung. Keduanya berdiri saling berhadapan di arena. Bos, pergi! Tampar dia dengan keras, orang gila meraung dari bawah. Saat keduanya muncul di arena, suasana tiba-tiba memanas. Raungan orang gila langsung mengobarkan suasana. Keduanya berdiri saling berhadapan di arena. Pertarungan belum dimulai, namun suasana sudah suram. Ditambah dengan konfrontasi sengit antara Wang Chen dan Yao Tian di akhir pertempuran pertama, semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Siapa yang akan menang? Ini jelas sudah menjadi dugaan semua orang. Wang Chen, mungkin belum terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Yao Tian mencibir sambil berdiri di depan Wang Chen. Pedang hijau di tangannya memancarkan aura dingin yang menyebar ke segala arah, menyebabkan suhu udara turun beberapa derajat. Hentikan omong kosong itu. Bertarung. Dengan lambayan tangannya, pedang besar api merah muncul di tangannya. Pedang panjang merah menyala dengan lampu merah. Ada sedikit bau darah. Di tangan Wang Chen, pedang raksasa ini telah mengeluarkan banyak darah selama setahun terakhir, membuat warna merahnya terlihat semakin jahat. Bagus sangat bagus. Aku akan membuatmu memohon belas kasihan sambil berlutut. He he, aku akan membuatmu menangis dan memohon padaku untuk tidak membunuhmu. Senyuman Yao Tian sangat, sangat dingin, dengan sedikit rasa puas diri. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan kekuatan di antara kita. Saya akan memberitahu Anda apa artinya tidak dapat diatasi. Saya akan memberitahu Anda bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh Anda sakiti. Saya akan memberitahu Anda betapa salahnya pilihan Anda. Dengan raungan ringan, Yao Tian mengarahkan pedang panjangnya ke Wang Chen dan meraung ke langit, dengan sangat riang. Dalam sekejap, semua orang merasakan auranya meledak, melesat ke langit dan ke awan. Tiba-tiba, dengan Yao Tian sebagai pusatnya, angin kencang mengamuk dan energi meluap ke segala arah. Seniman bela diri terhormat, artis bela diri terhormat tingkat menengah. Di lapangan latihan seni bela diri, murid inti yang kuat itu mampu menentukan kekuatan Yao Tian dalam sekejap dari aura ini dan berseru kaget. Suara mereka sangat memekakkan telinga, menyebar ke setiap sudut dalam sekejap. Itu jatuh ke telinga semua orang. Hai! Semua orang menghirup udara dingin, dan cara mereka memandang Yao Tian berubah total. Artis bela diri terhormat peringkat 4, dia sebenarnya adalah artis bela diri terhormat peringkat 4. Yao Tian sangat kuat. Artis bela diri terhormat tingkat menengah, kali ini Wang Chen benar-benar dalam masalah. Bukankah begitu, artis bela diri terhormat peringkat 4? Ini adalah artis bela diri terhormat peringkat 4, bagaimana Wang Chen bisa menjadi lawannya. Tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, mustahil baginya untuk mencapai level artis bela diri terhormat peringkat 4 dalam waktu singkat, tidak mungkin baginya untuk melampaui Yao Tian. Untuk sesaat, ada banyak diskusi di lapangan, dan semua orang memandang Yao Tian dengan mata penuh kekaguman. Ada sedikit rasa kasihan tambahan di mata mereka ketika mereka melihat Wang Chen. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, semua orang merasakan gelombang emosi. Baru saja, Wang Chen membuat keluarga Yao dan keluarga Luo menderita kerugian besar, dan mereka kehilangan muka. Sekarang, bagaimana Yao Tian bisa melepaskannya? Di mata orang-orang ini, Wang Chen sepertinya telah mati. Lapangan berada dalam kekacauan total, terganggu oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Yao Tian. Kekuatan macam apa ini, tidak mungkin bagi Wang Chen untuk melawannya. Bagaimana Wang Chen, yang merupakan artis bela diri sejati peringkat 6 setahun yang lalu, bisa mencapai level ini dalam waktu satu tahun? Sial, kenapa Yao Tian begitu kuat? Apa yang dia makan? Di belakang, KR cemberut dan mengerutkan kening sambil memarahi dengan penuh kebencian. Bakat Yao Tian tidak buruk, tapi untuk naik dari artis bela diri peringkat 6 menjadi artis bela diri terhormat peringkat 4 dalam setahun. Bakatnya masih jauh dari cukup. Untuk bisa melakukan ini, dia bukanlah Yao Tian. Dia tidak akan hanya menjadi murid inti batin. Jika dia memiliki bakat seperti itu, mengapa dia tidak bisa menjadi murid tetua? Jelas sekali, ada terlalu banyak trik dalam kemajuan semacam ini. Manfaat apa yang diterima Yao Tian dari keluarga Luo dan keluarga Yao untuk dapat meningkat ke tingkat seperti itu dalam waktu singkat dalam setahun? Zilan terdiam, begitu pula siang kiankan. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi serius dan khawatir. Mata mereka tertuju ke lapangan, penuh kekhawatiran. Tidak, aku akan pergi membantu bos. Kuang Ren juga cemas, kekuatan yang ditunjukkan oleh Yao Tian terlalu kuat. Awalnya, semua orang mengira Yao Tian beruntung bisa masuk dalam jajaran seniman bela diri terhormat. Sekarang, dia benar-benar telah mencapai tingkat artis bela diri terhormat tingkat menengah. Ada perbedaan besar antara artis bela diri terhormat tahap pertama dan artis bela diri terhormat tahap keempat. Artis bela diri terhormat tahap keempat terlalu kuat. Berhenti di sana. Apakah ada gunanya bagimu untuk pergi ke sana sekarang? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bisakah kamu naik? Bahkan jika kamu naik, apa gunanya kekuatanmu sebagai seorang seniman bela diri? Apa yang dapat anda lakukan untuk membantu? Wajah Siang Kiankan sangat serius saat dia berteriak pada Kuang Ren. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan melihatnya mati? Kuang Ren cemas, matanya merah dan terengah-engah. Mari kita lihat bagaimana para tetua menangani hal ini. Jangan lupa bahwa Wang Chen adalah murid tetua. Para tetua itu sangat menghargai Wang Chen. Mereka tidak akan membiarkannya mati seperti ini. Siang Kiankan menyipitkan matanya dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, mengerutkan kening saat dia menghiburnya. Tapi, Kuang Ren tidak tahu harus berbuat apa. Melihat dua orang di arena, dia hanya bisa merasa cemas. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke platform tinggi, semua ekspresi sesepuh tidak bagus saat ini. Aku tidak menyangka Yao Tian akan mencapai level seperti itu. Di platform yang tinggi, tetua agung berkata dengan suara yang dalam. Sial, bagaimana kita akan bersaing? Ini tidak akan berhasil, aku akan pergi dan menjatuhkan anak itu. Tetua kelima tidak bisa duduk diam dan segera berdiri sambil berkata dengan dingin. Tetua kelima, kembalilah. Kepala tetua membuka matanya yang tertutup rapat pada saat ini. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukan permainan anak-anak. Bagaimana kami bisa berhenti hanya karena Anda mengatakan demikian? Apakah keluarga Luo akan puas? Keluarga Luo, Huff. Jadi bagaimana kalau itu hanya keluarga Luo kecil? Jika mereka berani melawan, saya akan mengirim mereka terbang dengan tamparan. Kata tetua kelima dengan dominan. Duduklah, nanti kita bicara lagi. Mungkin tidak seburuk yang kita kira. Biarkan Wang Chen memperjuangkannya. Ketika seekor elang muda sudah terbentuk, ia akan menari-nari di angkasa. Pertarungan ini akan membuatnya melebarkan sayapnya dan terbang. Kepala tetua menghela nafas. Namun, matanya tertuju pada Wang Chen di arena, seolah dia sedang mengantisipasi sesuatu. Tapi, tetua kelima masih sedikit khawatir. Tidak ada tapi. Duduklah dengan benar. Kepala tetua tidak memberikan kesempatan kepada tetua kelima untuk membantah sama sekali dan berteriak. Hal ini membuat tetua kelima mengerutkan bibir dan kembali ke tempat duduknya dengan enggan. Untuk dapat membuat tetua kelima bertindak seperti ini, dapat dilihat betapa kuatnya kepala tetua yang biasanya pendiam ini dan betapa mulianya statusnya. Di arena, merasakan kekuatan Yao Tian, alis Wang Chen juga sedikit berkerut, menunjukkan sedikit kejutan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar meningkat begitu cepat, mencapai jajaran seniman bela diri agung tingkat menengah. Hahaha, Wang Chen, sudah terlambat bahkan jika kamu memohon belas kasihan sekarang. Bersiap untuk mati, terhadap reaksi semua orang di arena, terhadap reaksi Wang Chen, Yao Tian agak puas. Dia menengadah ke langit dan tertawa panjang dan keras, puas dengan dirinya sendiri. Demi hari ini, dia menunggu selama satu tahun. Terutama di paru kedua tahun ini, dia menerima kemarahan yang tak terbayangkan. Materi dan sumber daya budidaya yang dikirim oleh keluarga dan organisasi itu terus-menerus membuatnya menyempurnakannya hampir setiap hari. Artis bela diri agung peringkat 4, sekarang setelah ia mencapai kekuatan artis bela diri agung peringkat 4, apakah Wang Chen masih bisa menjadi tandingannya? Di matanya, Wang Chen sudah mati. Merasakan tatapan hormat semua orang di bawah, suasana hati Yao Tian menjadi lebih riang, seolah-olah semua kemarahan dari sebelumnya telah hilang, dan dia menjadi sombong. Setelah pertempuran ini, peringkatnya di sekolah Xing Chen pasti akan meroket. Mungkin ada yang bertanya, siapa yang masih berani meremehkannya? Di belakang, semua orang dari keluarga Yao dan keluarga Luo juga menunjukkan senyuman puas. Pertempuran ini, mereka tidak perlu khawatir. Kemenangan Yao Tian tidak diragukan lagi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku memohon ampun. Namun, saat Yao Tian merasa sombong, Wang Chen melontarkan kalimat seperti itu dengan dingin. Hal ini membuat Yao Tian tertegun sejenak, dan kemudian senyumannya menjadi semakin lebar, huff, percuma saja menjadi keras kepala. Di benua langit yang mendalam, kekuatan adalah raja, pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah pencuri. Kekalahan hari ini, kamu pasti akan lebih buruk dari babi dan anjing. Segala sesuatu yang Anda lakukan sebelumnya, saya akan kembali kepada Anda seribu kali, seratus kali lipat. Saya ingin memberitahu Anda apa yang disebut tidak ada jalan menuju surga, tidak ada pintu menuju neraka. Yao Tian mendengus dingin, mengarahkan pedangnya ke Wang Chen, niat membunuhnya melonjak. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan. Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman dingin, bertarung. Kemudian, suara gemuruh yang mengguncang bumi mengguncang langit dan bumi. Energi asal sejati di sekitar tubuhnya melonjak, seolah ingin menerobos belenggu dan menggunakannya di luar tubuhnya. Mengaum. Energi asal sejati di tubuhnya berubah menjadi naga panjang, mengaum saat berenang cepat di meridiannya. Mengaum, auman naga dan auman harimau menembus langit, siapa yang bisa menghentikannya. Dengan aktifasi energi asal sejati, auranya langsung melonjak, dengan cepat mencapai batasnya. Pada saat ini, aura Wang Chen sebenarnya tidak kalah dengan Yao Tian. Artis bela diri terhormat. Di bawah, ada gelombang seru yang terus menerus. Suara desahan dan seruan memenuhi udara. Artis bela diri terhormat, Wang Chen benar-benar masuk dalam jajaran artis bela diri terhormat. Sungguh sulit dipercaya. 332 Artis bela diri yang terhormat. Di bawah, teriakan terkejut terdengar. Suara orang menghirup udara dingin dan seruan memenuhi udara. Artis bela diri terhormat, Wang Chen benar-benar masuk dalam jajaran artis bela diri terhormat. Sungguh sulit dipercaya. Gila? Saat ini, pemandangannya benar-benar gila. Artis bela diri terhormat, Wang Chen sebenarnya adalah artis bela diri terhormat. Dia benar-benar masuk dalam jajaran artis bela diri terhormat. Bagaimana ini mungkin? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama para murid batiniah. Semua orang telah melihat kekuatan Wang Chen tahun lalu ketika dia memasuki klan dalam. Pada saat itu, Wang Chen hanyalah artis bela diri sejati tingkat 5. Bahkan ketika Wang Chen meninggalkan klan untuk berlatih, dia hanyalah artis bela diri sejati tingkat 6. Artis bela diri sejati tingkat 6 bukanlah apa-apa di klan dalam. Salah satu dari mereka bisa dengan mudah membunuhnya. Pada saat itu, ketika Wang Chen mengumumkan bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan Yautian Sheng dalam waktu 1 tahun, semua orang menganggapnya sebagai lelucon. Lelucon yang sangat lucu dan konyol. Terutama sekarang, setelah melihat kekuatan abnormal Yautian sebagai artis bela diri terhormat peringkat 4, semua orang telah memberi pemberitahuan kematian kepada Wang Chen. Mereka mengira dia pasti akan mati. Namun, saat ini, segalanya telah berubah. Segalanya berbeda. Dalam waktu 1 tahun, dalam waktu singkat 1 tahun, Wang Chen benar-benar telah masuk dalam jajaran seniman bela diri terhormat. Kita harus tahu bahwa untuk dapat naik dari artis bela diri sejati peringkat 6 ke artis bela diri peringkat 2 dalam setahun sudah sangat bagus. Untuk bisa maju ke artis bela diri peringkat 3 sudah dianggap luar biasa. Untuk bisa naik ke peringkat 4 seniman bela diri sudah dianggap jenius. Mampu naik ke peringkat tinggi seniman bela diri jelas merupakan seorang jenius luar biasa yang jarang terlihat dalam seribu tahun. Di seluruh perbatasan utara, hanya ada sedikit. Namun, bagaimana dengan Wang Chen sekarang? Dia sebenarnya telah maju ke level artis bela diri terhormat dalam sekali jalan. Tingkat artis bela diri terhormat sejati. Apa ini tadi? Konsep macam apa ini? Apakah ini seorang jenius? Tampaknya kejeniusan saja tidak cukup untuk menggambarkan bakatnya. Jenius yang luar biasa. Tampaknya sangat pucat dan tidak berdaya. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan kecepatan kultifasinya yang tidak normal hingga ekstrim. Mungkin, dia sama sekali bukan milik dunia ini. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak setiap orang. Wang Chen seharusnya tidak menjadi bagian dari dunia ini. Dia seharusnya menjadi bagian dari dunia dewa. Dia adalah dewa yang turun ke dunia fana. Dia telah melanggar aturan kultifasi di dunia ini dengan datang ke dunia ini. Seketika, kerumunan menjadi gempar, meluap-luap, dan menjadi gila. Wahahahaha, bos ya bosnya, hahaha. Zun Marsial Artis, dia sebenarnya adalah Zun Marsial Artis. Bagaimana Yautian masih bisa tertawa seperti itu? Huff, siapa bosku? Brengsek. Bos, pukul dia. Tampar dia. Biarkan dia menangis dan memohon belas kasihan. Biarkan krisannya mekar. Biarkan dia menangis dan berteriak. Orang gila adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Kali ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia meraung dengan tidak hati-hati. Dia benar-benar seorang prajurit yang mulia. Dia benar-benar seorang prajurit yang mulia. Kali ini, bagus untuk ditonton. He he, sepertinya pertarungan ini masih sangat intens. Dalam sekejap mata, bubuk mesiu tersulut dan arena menjadi gempar. Semua orang memandang Wang Chen dengan mata berbinar. Ini kakak senior kami Wang Chen. Terutama para murid sekte luar, mereka sangat bersemangat. Mereka bersorak, melompat, dan mengaum. Mereka semua begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah. Adapun para murid sekte dalam, mereka saling memandang dan berseru. Wang Chen telah mematahkan pemahaman mereka. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat semua orang menjadi gila. Sekolah Singchen tidak kekurangan seniman bela diri Zun, tetapi tidak memiliki kejeniusan. Sungguh membuat iri bisa mencapai prestasi seperti itu dalam satu tahun. Bahkan membuat orang tidak bisa iri. Ini karena tidak ada gunanya merasa cemburu. Dari seniman bela diri sejati hingga seniman bela diri Zun, entah berapa tahun yang mereka perlukan untuk melakukannya. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Dia hanya menggunakan satu tahun. Dia mencapainya dalam satu tahun. Seberapa gagahnya ini? Anak ini. Di platform tinggi, para pendeta dan tua-tua juga sadar pada saat ini. Mereka memandang Wang Chen dengan mata berbinar. Pendeta kelima hampir melompat dan tertawa. Zun marsial artis, Hahaha, bagus, anak ini benar-benar tidak mengecewakan kita. Hahaha, meski begitu, pendeta kelima mau tidak mau bertepuk tangan dan bersorak. Artis bela diri Zun, memikirkan kekuatan Wang Chen, semua orang terkejut. Dua bulan lalu, ketika Wang Chen kembali ke sekolah Singchen, kekuatannya telah mengejutkan semua orang. Artis bela diri peringkat tujuh telah memasuki jajaran artis bela diri peringkat tinggi. Mencapai level seperti itu dalam satu tahun sudah merupakan hal yang mengejutkan. Tapi sekarang, dalam kurun waktu dua bulan yang singkat, ia benar-benar berhasil menerobos lagi dan masuk dalam jajaran seniman bela diri Zun, langsung melintasi jajaran seniman bela diri peringkat delapan dan peringkat sembilan. Konsep macam apa ini, itu sudah tidak bisa dilukiskan. Di dalam hati mereka, yang ada hanya keterkejutan. Mereka tidak tahu keajaiban apa yang dialami anak ini dan apa yang dia lakukan untuk mencapai terobosan tersebut. Semua orang tidak bisa tidak melamun. Huff! Artis bela diri terhormat peringkat satu. Saat ini, senyuman di wajah Yao Tian menghilang. Ada sedikit keseriusan tambahan saat dia melihat ke arah Wang Chen dan bertanya dengan suara rendah. Sedikit menyipitkan matanya, dia menatap Wang Chen dan tidak bisa menyembunyikan sedikitpun keterkejutan di hatinya. Dia benar-benar mencapai level seperti itu dalam satu tahun. Apakah dia manusia, bahkan seseorang yang sombong seperti Yao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Rasa bahaya yang kuat mulai menyebar. Dia akhirnya tahu bahwa keluarga dan organisasinya ingin membunuh Wang Chen, dan akhirnya tahu mengapa mereka harus melenyapkan Wang Chen. Dia akhirnya tahu mengapa keluarga dan organisasinya memberinya begitu banyak sumber daya budidaya, harta karun, dan pil spiritual untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, dia mengira keluarganya menyianyaiakannya dan itu adalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Dia merasa tidak perlu meningkatkan kekuatannya secara gila-gilaan sehingga fondasinya menjadi tidak stabil. Tapi sekarang, Yao Tian tahu dia salah. Dia telah meremehkan Wang Chen. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Tanpa dukungan keluarganya, dia bahkan tidak akan bisa masuk dalam jajaran seniman bela diri terhormat dalam satu tahun, apalagi mencapai peringkat empat seniman bela diri terhormat. Dia agak bersyukur. Dia bersyukur mendapat dukungan dari keluarganya dan kekuatannya meningkat pesat. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Di saat yang sama, hati Yao Tian menjadi dingin. Wang Chen benar-benar menakutkan. Dia telah mencapai banyak hal dalam satu tahun. Jika dia dibiarkan berkembang selama dua atau tiga tahun lagi, betapa buruknya hal itu. Sekarang setelah tahun berlalu dan awal tahun baru, Wang Chen baru berusia 17 tahun. Seorang seniman bela diri terhormat berusia 17 tahun, kemuliaan macam apa ini di perbatasan utara, sungguh menakutkan. Dalam beberapa tahun lagi, dia akan menjadi raja seniman bela diri, artis bela diri kekaisaran, dan bahkan artis bela diri Grandmaster. Tak terbayangkan, pada saat itu, dampak yang diderita keluarga bisa dibayangkan. Bunuh, dia harus dibunuh. Dengan wajah muram, Yao Tian hanya memikirkan hal ini yang tersisa. Dia harus memanfaatkan fakta bahwa Wang Chen masih berkembang sepenuhnya hingga saat ini. untuk membunuhnya. Mencekiknya dibuayan. Tidak hanya Yao Tian, bahkan orang-orang dari keluarga Yao dan Luo di belakang pun terkejut dan tidak percaya setelah melihat kekuatan Wang Chen. Bunuh, dia harus dibunuh. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak setiap orang. Tidak peduli berapapun harganya, dia harus dibunuh. Jika tidak, jika Wang Chen terus berkembang, apakah keluarga Luo dan Yao mereka akan bersenang-senang? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Melihat perubahan ekspresi Yao Tian, Wang Chen mencibir. Pedang besar api merah berdiri di udara, menunjuk ke arah Yao Tian dengan aura sombong. Dengan sikap, siapa yang mampu bersaing dengan saya di dunia sebesar ini, kalau bukan saya siapa? Di bawah aura yang kuat, Wang Chen berdiri dengan pedangnya, mengarahkannya ke segala arah. Huh, Wang Chen, lumayan, artis bela diri terhormat peringkat satu. Tapi Anda hanyalah artis bela diri terhormat peringkat satu. Bakatmu tidak buruk. Tapi sayang sekali, Anda seharusnya tidak menyinggung perasaan saya, keluarga Yao dan Luo. Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup Anda, meskipun Anda seorang jenius, Anda tetap akan mati di sini hari ini. Yao Tian meraung. Setelah terkejut, sudut mulutnya kembali menyeringai. Artis bela diri terhormat peringkat satu. Jadi bagaimana jika dia adalah artis bela diri terhormat peringkat satu? Dia adalah artis bela diri terhormat peringkat empat. Perbedaan kekuatannya masih terlihat jelas. Hua. Mengikuti kata-kata Yao Tian, semua orang menjadi gempar. Pada saat ini, semua orang sepertinya sudah bangun dan pulih dari keterkejutan yang disebabkan oleh Wang Chen. Segera, ekspresi mereka berubah saat mereka melihat mereka berdua. Sayang sekali, sayang sekali. Cek cek cek, artis bela diri terhormat peringkat satu masih belum bisa menandingi Yao Tian. Itu benar, Yao Tian adalah artis bela diri terhormat peringkat empat. Wang Chen masih sedikit kurang. N. Wang Chen jenius, sepertinya dia tidak akan beruntung hari ini, Yao Tian tidak akan melepaskannya. Huh, keberuntungan Wang Chen sangat, sangat buruk. Jika beberapa tahun lagi, sontak terjadi banyak diskusi. Meskipun Wang Chen membawa kejutan yang tak terhitung jumlahnya kepada semua orang dan membawa sensasi yang luar biasa. Tapi itu tetap tidak bisa menyembunyikan perbedaan kekuatan antara dia dan Yao Tian. Menurut pendapat semua orang, ada kesenjangan yang tak terhapuskan antara artis bela diri terhormat peringkat satu dan artis bela diri terhormat peringkat empat. Itu tidak mungkin dan tidak bisa dibandingkan. Kekuatan Yao Tian jelas memiliki keuntungan, keuntungan yang sangat besar. Melangkah ke dalam jajaran artis bela diri terhormat, perbedaan kekuatan antara setiap level sangat besar. Belum lagi perbedaan tiga level. Tidak peduli seberapa jeniusnya Wang Chen, betapa luar biasa, betapa mengerikannya dia, sulit untuk membalikkan fakta ini. Hai Priyes, apakah kita akan menonton dari sini saja? Di atas panggung, Imam kelima sedikit cemas. Bakat mengejutkan yang ditunjukkan Wang Chen membuatnya khawatir. Bakat seperti itu tidak boleh disakiti oleh Yao Tian. Di Wang Chen, Imam kelima melihat masa depan sekolah Xing Chen. Lihat, Anda dapat bergerak bila diperlukan. Kata Imam besar setelah merenung sejenak. Pandangan tajam muncul di matanya, lalu dia kembali ke keadaan lesu. Wang Chen, mati. Dengan pedangnya di udara, energi sejati melonjak di sekelilingnya, Yao Tian tidak lagi menunggu. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen mengejutkannya dan membuatnya tidak sabar. Dia tidak sabar untuk menghancurkan kejeniusan ini. Dia tertawa dingin di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia jenius, dia ditakdirkan untuk jatuh di sini hari ini. Dia akan menjadi tawanannya, sebuah eksistensi yang mirip dengan babi atau anjing. Di bawah rangsangan energi sejati, pedang itu tiba-tiba melebar, lampu hijau menyala, melolong dan mendatangkan malapetaka. Siapa yang hidup dan siapa yang mati, kamu akan segera tahu. Tidak ada rasa takut di wajah Wang Chen saat dia menghadapi aura Yao Tian dengan dingin dan berteriak. Saat berikutnya, energi sejati Wang Chen melonjak seperti longsoran salju, memancar keluar. Delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang pembukaan, gerbang penyembuhan, gerbang kehidupan, tiga gerbang teratas langsung terbuka. Dengan terbukanya tiga gerbang, auranya meningkat pesat, mencapai tingkat yang mengejutkan. Pada saat ini, aura Wang Chen tidak lebih lemah dari aura Yao Tian. Keduanya saling berhadapan, pertempuran akan segera terjadi. 333 Dengan teriakan ringan, esensi sejati di sekujur tubuhnya bersihul seolah bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, memancar keluar dengan deras. Delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang pembukaan, gerbang penyembuhan, gerbang kehidupan, tiga gerbang teratas semuanya terbuka. Dengan terbukanya tiga gerbang, auranya meningkat pesat, mencapai tingkat yang mengejutkan. Pada saat ini, aura Wang Chen tidak lebih lemah dari aura Yao Tian. Keduanya saling berhadapan dan pertempuran akan segera dimulai. Mengaum. Di bawah kendali Wang Chen, naga esensi sejati di tubuhnya meraung ke langit. Dari punggung Wang Chen, bayangan naga raksasa membubung ke langit. Itu megah, tak terhentikan, dan mendominasi. Sosok Wang Chen diperbesar tanpa batas, seperti dewa yang turun ke dunia, tak terkalahkan. Ini dimulai. Wang Chen tampaknya sangat kuat, bagaimana ini bisa menjadi kekuatan yang mulia peringkat pertama. N. Sangat kuat. Dalam sekejap mata, aura Wang Chen naik lagi, auman harimau dan naga menyapu empat arah, menyebabkan semua orang terdiam. Pertempuran akan segera dimulai. Huff, sebutir beras berani bersaing dengan matahari dan bulan. Mencari kematian, merasa aura Wang Chen bangkit kembali, wajah Yao Tian menjadi dingin. Dengan teriakan dingin, sosoknya tiba-tiba meledak, langkah kakinya seperti harimau dan macan tutul. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang hijau itu menebas dari langit. Weng-weng-weng. Pedang hijau itu mengeluarkan suara mendengung tajam saat melesat melintasi langit seperti pelangi hijau. Rasanya seperti mimpi. Dengan niat membunuh yang sombong, ia langsung menuju ke arah Wang Chen. Melihat tebasan Yao Tian, kaki Wang Chen bersinar dengan langkah hantu. Tubuhnya bergerak dengan cepat dan tidak menentu. Huff, kalau begitu mari kita lihat siapa pancaran matahari dan bulan, dan siapa sebutir beras. Saat dia menghindar ke samping, Wang Chen mendengus dingin. Tebasan gelombang besar 32 lapisan. Setelah memasuki alam yang mulia dan membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen sudah bisa menggunakan tebasan gelombang besar 32 lapisan. Di bawah superimposisi delapan gerbang tersembunyi dalam, dalam sekejap, esensi sejati melonjak ke dalam pedang merah. Lampu merah bersinar, seperti harimau yang turun dari langit, ingin melepaskan diri dari tubuhnya sambil mengaum. Lampu hijau dan merah saling terkait dan terjalin. Sesaat, auman harimau dan macan tutul bergemuruh seperti guntur. Di bawah tebasan gelombang 32 lapis, kekuatan pedang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan ratusan ribu pasukan bagaikan turunnya Dewa Iblis. Harimau merah sedang menggigit cita hijau dengan ganas, dan tampaknya ia berada di atas angin. Istirahatlah untukku. Wajah Yao Tian memancarkan sedikit ketakutan saat dia meraung. Esensi sejatinya tiba-tiba melonjak. Kedua helai pedangki saling terkait satu sama lain sebelum menyebar dengan suara keras. Dalam sekejap, angin kencang mengamuk dan pedangki terbang kemana-mana. Penonton di bawah panggung mundur karena kekalahan. Auman harimau. Dengan raungan marah dan serangan pedang, Wang Chen tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia sepertinya tidak dirugikan sama sekali, menyebabkan ekspresi Yao Tian berubah drastis. Niat membunuh muncul di matanya saat dia mengirimkan serangan kedua dengan sekuat tenaga. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya. Yao Tian, mati. Wang Chen mencibir berulang kali ketika dia melihat Yao Tian berlari sekali lagi. Niat membunuh di matanya semakin meningkat. Niat membunuh Wang Chen sangat jelas. Karena badai ada di sini, dia akan membuatnya semakin ganas. Dia akan memberitahu Yao Tian apa kekuatan sebenarnya. Dia akan memberitahu Yao Tian bahwa level tidak mewakili segalanya. Dia akan membuatnya membayar atas kesombongannya. Tebasan pertama naga ilahi, Guntur Ungu. Pedang api merah di tangannya menari, dan angin puyuh menyapu Yao Tian. True essence dituangkan ke dalam scarlet flame sword seolah-olah itu gratis. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara mendesis, seolah bisa patah kapan saja. Pedang api merah menebas dari langit, membawa suara siulan yang tumpul, seperti deru Guntur. Awan gelap berkumpul di langit, memicu kekuatan bintang. Guntur Ungu pemusnahan berkedip-kedip. Gemuruh. Di tengah raungan yang memekatkan telinga, pedang api merah berubah menjadi kekuatan penuntun. Di dalam awan gelap, pedang itu menebas, dan Guntur Ungu melesat melintasi langit menuju Yao Tian. Guntur Ungu mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Sepertinya itu bisa menghancurkan semua penghalang dan langsung menuju ke Yao Tian. Merasakan serangan Guntur Ungu dan aura menakutkannya, ekspresi Yao Tian berubah drastis. Dia dengan cepat berbalik untuk memblokirnya. Pedang panjang itu berubah menjadi harimau hijau raksasa dan meraung, membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit Guntur. Gemuruh. Petir Ungu menyambar tubuh harimau hijau raksasa itu, menimbulkan suara gemuruh yang tajam. Seolah-olah hujan deras mengguyur dengan derasnya. Dalam sekejap, cahaya Ungu tersebar dan musnah bersama harimau hijau raksasa. Baik Wang Chen dan Yao Tian terpaksa mundur beberapa langkah dari gempa susulan. Tebasan kedua naga ilahi, menelan empat arah. Menstabilkan dirinya, esensi sejati Wang Chen melonjak lagi. Langkah kedua dari mantra naga ilahi Guntur Ungu telah dieksekusi. Di bawah pedang api merah, bayangan naga ungu melintas, menjerat Yao Tian. Kali ini, Wang Chen menyerang dengan sekuat tenaga. Di bawah pedang, cuaca berubah. Melihat naga ungu raksasa itu, ekspresi Yao Tian sangat jelek. Pedang panjang di tangannya menari terus-menerus, dan esensi sejati yang agung menyembur keluar terus-menerus. Tubuh pedang panjang berwarna hijau telah melebar hingga panjangnya lima hingga enam kaki. Ia menyapu ke segala arah dan menebas bayangan naga ungu. Gemuruh. Suara tabrakan mencapai telinga semua orang, menyebabkan penonton di tempat latihan mundur. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah bahkan terlempar ke tanah. Di lapangan latihan, Wang Chen dan Yao Tian menemui jalan buntu, terlibat dalam pertarungan paling sengit. Percikan terbang kemana-mana, bayangan naga ungu dan bayangan harimau hijau raksasa masing-masing menutupi Wang Chen dan Yao Tian, berbenturan satu sama lain. Cacing hijau raksasa, kamu berani bertarung dengan naga dewa. Enyahlah. Dengan raungan ringan, esensi sejati di tubuh Wang Chen meletus lagi, menyebabkan suara berderak seperti petasan. Kekuatan luar biasa melonjak dalam sekejap saat Wang Chen mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Dengan kekuatan 350 ribu kilogram dan ledakan mutlak teknik kaisar naga, Yao Tian terpaksa mundur oleh kekuatan agung Wang Chen. Bersaing dengan kekuatan Wang Chen, Yao Tian tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Meskipun esensi sejati Wang Chen tidak mencukupi, kekuatannya adalah keahliannya. Dalam hal kekuatan murni, dia tidak takut pada yang mulia seniman bela diri. Yao Tian sebenarnya tidak memilih bertarung dengan keunggulan True Essence, melainkan memilih bersaing dengan kekuatan. Dia telah meremehkan Wang Chen. Dia terlalu percaya diri pada dirinya sendiri. Ini telah menyebabkan dia mengalami tragedi. Buk-buk-buk. Kakinya terus-menerus menendang tanah, meninggalkan sederet jejak kaki kemanapun ia lewat. Yao Tian menyelam jauh ke dalam granit hijau sambil mundur dengan menyedihkan. Lima jeroan dan enam isi perutnya, serta tulang-tulang di sekujur tubuhnya, telah menerima dampak dan guncangan yang sangat besar dari benturan dahsyat ini, dan gelombang rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Di luar tempat latihan, semua kebisingan menghilang saat ini. Semua orang menahan nafas dan memusatkan perhatian mereka pada dua orang di tempat latihan. Fakta bahwa Wang Chen berada di atas angin membuat banyak orang ternganga. Sayangnya, tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk terkagum-kagum. Wang Chen telah meluncurkan gelombang serangan berikutnya. Memanfaatkan fakta bahwa Yao Tian belum mendapatkan kembali keseimbangannya, Wang Chen menyerang untuk ketiga kalinya. Tebasan naga ilahi ketiga menyinari cakrawala. Dengan teriakan lembut, langkah hantu Wang Chen melintas di bawah kakinya saat dia melompat ke udara menuju Yao Tian, pedang api merah di tangannya menari. Bayangan naga ilahi yang lebih kuat pun meraung. Di bawah pedang api merah, di bawah kendali Wang Chen, pedang itu turun dari langit dan menabrak Yao Tian. Yao Tian baru saja menenangkan diri setelah mundur puluhan langkah ketika dia melihat pedang dominan Wang Chen menyapu ke arahnya sekali lagi. Jejak kepanikan dan keterkejutan muncul di matanya. Puci, esensi sejati Yao Tian diaktifkan, dan luka dalam yang dideritanya sebelumnya menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Organ dalamnya terasa seperti akan terkoyak, dan tulangnya terasa seperti akan hancur. Tubuh Yao Tian sedikit gemetar. Sialan, mata Yao Tian bersinar karena ketidakpercayaan dan kegilaan. Dia akan menjadi gila. Dia sebenarnya dirugikan dalam konfrontasi ini dan sebenarnya ditekan oleh Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah artis bela diri terhormat peringkat 4, sementara Wang Chen hanyalah artis bela diri terhormat peringkat 1. Apa sebenarnya yang terjadi? Yao Tian menjadi gila. Dia tidak bisa mempercayainya, dan dia tidak bisa menerimanya. Yao Tian hampir hancur karena rangsangan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Dia tidak bisa menerima akibat disakiti oleh Wang Chen. Aku tidak akan kalah darimu. Dengan marah, Yao Tian meraung. Mengabaikan rasa sakit dan mengabaikan segala hal lainnya, dia dengan paksa mengumpulkan esensi sejatinya dan menyerang ke depan lagi, memilih untuk bertarung langsung. Pedang panjang berwarna hijau menari-nari di udara, menggambar tirai hijau yang menutupi seluruh langit. Mati, melihat Yao Tian masih berani melawan secara langsung, Wang Chen tertawa dingin. Karena itu masalahnya, dia akan membiarkan Yao Tian menderita di bawah pedang ini. Naga surgawi ungu meraung, dan pedang api merah terbakar dengan amukan api. Dengan bantuan hantu naga ilahi, ia menelan langit. Kekuatannya telah meroket hingga level 360 ribu jin. Dibandingkan dengan langkah kedua, itu jauh lebih kuat. Mengaung. True Essence meletus dan menerobos tubuh Wang Chen. Dia meraung ke langit, dan hantu itu muncul di belakang Wang Chen. Itu tidak terkalahkan, dan tekanan kuat menyebar. Di bawah kekuatan naga ilahi yang paling murni, segala sesuatunya diserahkan. Kekuatan 360 ribu jin dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, memicu angin kencang dan gelombang besar. Itu menarik tirai udara dan meledak ke bawah. Dengan bantuan hantu naga ilahi, Wang Chen sangat mendominasi. Saat ini, siapa yang bisa menghentikannya? Saat ini, siapa yang berani melawannya? Gemuruh, gemuruh. Ledakan dan raungan terdengar satu demi satu. Wang Chen seperti dewa iblis yang melintasi langit, dan naga ilahi ungu dengan kejam menebas di bawah nyala api merah. Aurora bersinar, bumi bergetar, dan dunia berputar. Di tengah suara gemuruh, seluruh arena runtuh. Di tengah suara gemuruh, puing-puing beterbangan kemana-mana, dan debu memenuhi langit. Raungannya tidak ada habisnya, dan seluruh arena seni bela diri sedikit bergetar. Di bawah naungan debu, tidak ada yang terlihat. Yang bisa dilihat hanyalah cahaya hijau dan ungu yang ekstrim. Cahaya ungu menerangi langit, menelan segalanya. Lampu hijau berangsur-angsur meredup, dan padam sepenuhnya. Kemudian, seluruh arena menjadi sunyi. Terjadi keheningan yang mematikan. Tidak ada gerakan atau suara. Suasana suram mulai menyebar ke seluruh arena pencaksilat. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, semua orang yang terpaksa mundur puluhan meter melebarkan mata mereka, berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke dalam debu, berharap dapat melihat situasi dengan jelas. Di bawah pukulan dahsyat terakhir, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Apakah hasilnya? Hu hu hu. Angin menderu-deru, dan suara siulan yang tajam masuk ke telinga semua orang. Itu menusuk telinga dan rendah. Siapa? Siapa itu? Siapa yang menang? Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak setiap orang. Ditiup angin kencang, debu berangsur-angsur menyebar. Akhirnya, pemandangan di arena muncul di depan mata semua orang. Hai. Setelah melihat pemandangan di arena, semua orang hanya bisa terkesiap. Mata mereka melebar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. 334 Di tengah angin kencang, debu berangsur-angsur menyebar, dan akhirnya pemandangan di arena muncul di hadapan semua orang. Hai. Setelah melihat pemandangan itu dengan jelas, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin, mata mereka melebar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Pada saat ini, di tengah angin kencang, debu dan asap, Wang Chen berdiri dengan pedangnya, kokoh seperti pohon pinus. Memegang pedang besar api merah di tangannya, ekspresinya acuh-ta'acuh, pedang dingin itu menunjuk ke arah Yao Tian di depannya. Adapun Yao Tian, dia dalam keadaan menyesal, rambutnya acak-acakan, berlutut dengan satu tangan, memegang pedang dengan satu tangan, terengah-engah. Darah terus mengalir dari mulutnya, wajahnya pucat, dan pakaiannya compang kemping. Dia tampak menyedihkan. Cincin tempat mereka berdua berada telah terkoyak, berubah menjadi puing-puing, membuat seluruh pemandangan terlihat berantakan. Melihat pemandangan itu dengan jelas, terjadilah keributan dan keributan. Wang Chen menang. Aku, aku tidak melihat apa-apa, kan? Ya Tuhan, itu Wang Chen, dia adalah prajurit terhormat peringkat satu. Dia, aku tidak melihat semuanya dengan benar, kan? Jepit aku dan lihat apakah aku sedang bermimpi. Sialan, prajurit terhormat peringkat empat Yao Tian sebenarnya. Dikalahkan oleh prajurit terhormat peringkat satu Wang Chen. Orang cabul. Dia benar-benar mesum. Dia sebenarnya. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen sebenarnya mengandalkan kekuatan absolut untuk menekan Yao Tian dalam pertarungan langsung, dan bahkan mengalahkannya. Pada saat ini, pedangnya diarahkan ke Yao Tian, sangat mendominasi. Apa maksudnya ini? Dia menang begitu saja. Seluruh proses hanya membutuhkan empat serangan. Seluruh prosesnya sangat cepat. Semua orang gempar, jadi gila. Pemandangan ini sungguh sulit dipercaya dan sulit diterima. Prajurit terhormat peringkat empat Yao Tian sebenarnya benar-benar ditekan dan dikalahkan oleh Wang Chen dalam konfrontasi langsung. Apa yang sedang terjadi? Palsu? Ini pasti palsu. Ya Tuhan, aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana prajurit terhormat peringkat satu bisa menandingi prajurit terhormat peringkat empat? Mustahil. Setiap orang menemukan berbagai alasan untuk menghibur diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Wang Chen mengalahkan Yao Tian begitu cepat. Hahaha, bos. Aku mengetahuinya. Hahaha. Yao Tian, bukankah kamu luar biasa? Bagaimana dengan sekarang? Apakah dia masih begitu hebat sekarang? Terus pamer. Di bawah, eksentrik, yang sedikit khawatir, meraung kegirangan saat melihat Wang Chen berada di atas angin. Mata siangkiankan, K.R., dan Zilan membelalak, dan mereka terdiam. Mereka menatap kosong ke arah Wang Chen yang sangat agung di atas panggung, dan hati mereka berada dalam kekacauan. Di platform yang tinggi, semua sesepuh dan pendeta juga terkejut. Mereka saling memandang dengan cemas. Melihat Wang Chen yang mendominasi tiada taraf di arena, ekspresi semua orang sangat aneh. Dia awalnya khawatir Wang Chen akan berada dalam bahaya, tapi sekarang dia benar-benar menang dengan bersih. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini benar-benar kekuatan dari prajurit terhormat Orde Pertama? Apakah ini benar-benar pertarungan antara prajurit terhormat Peringkat 1 dan prajurit terhormat Peringkat 4? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini memberi orang perasaan bahwa Wang Chen adalah yang mulia tingkat keempat sementara Yao Tian adalah yang mulia tingkat pertama. Ujung-ujungnya, disparitasnya begitu besar hingga membuat orang ternganga. Semua orang dari keluarga Luo dan keluarga Yao tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Wajah mereka pucat dan dipenuhi rasa tidak percaya. Hu hu hu. Angin dingin menyapu dengan sedikit gerimis. Langit menjadi lebih suram saat ini. Angin dingin tidak hanya membawa sedikit kesejukan, tapi juga aura sunyi. Pu Chi. Di reruntuhan, Yao Tian memuntahkan seteguk darah lagi dan menatap Wang Chen dengan tatapan yang rumit. Wajahnya terus berubah, bergerak-gerak, dan akhirnya berubah menjadi ganas. Dia kalah begitu saja, hanya konfrontasi empat gerakan. Langkah pertama adalah ujian, langkah kedua adalah seri, langkah ketiga adalah kerugian, dan langkah keempat adalah kekalahan langsung. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia tidak mau, bagaimana dia bisa kalah? Dia masih belum bisa memahaminya. Kekuatan apa yang dimiliki Wang Chen? Setiap serangan seperti satu peleton, dan organ dalam, tulang, kulit, dan dagingnya semuanya rusak. Apakah ini kekuatan dari prajurit terhormat peringkat satu? Pada saat ini, posisi organ dalamnya telah bergeser, meridian dan tulangnya bergetar, dan rasa sakit yang merobek menyebar ke seluruh tubuhnya. Diskusi dan seruan dari segala arah seperti jarum yang menusuk hati Yao Tian, membuatnya sedikit gila. Terengah-engah, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Kulitnya menjadi lebih pucat. Kamu kalah. Saat ini, Wang Chen menatap Yao Tian dengan dingin dan berkata. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Wang Chen saat ini, dengan delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, ingin mengalahkan prajurit terhormat peringkat empat tidaklah sulit. Namun, bisa mengalahkan Yao Tian begitu cepat, Wang Chen sedikit terkejut. Hanya bisa dikatakan bahwa Yao Tian melebih-lebihkan dirinya sendiri dan kehilangan akal sehatnya, sebenarnya memilih untuk melawannya secara langsung, pertarungan kekuatan murni. Ini adalah alasan terbesar kekalahannya. Tentu saja, alasan lainnya adalah Yao Tian mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, menyebabkan kekuatannya menjadi dangkal. Meskipun dia tampak memiliki kekuatan yang mulia peringkat empat, pada kenyataannya, dia hanyalah macan kertas. Sudah sangat bagus jika dia bisa menampilkan kekuatan prajurit terhormat peringkat dua atau bahkan prajurit terhormat peringkat tiga. Pertarungan hidup dan mati, yang kalah, mati. Mengabaikan tatapan mata Yao Tian yang enggan dan kesal, Wang Chen mengumumkan dengan dingin. Dengan kalimat itu, masa kembali meledak. Wang Chen ingin membunuh Yao Tian, ini sudah merupakan kesimpulan pasti. Karena dia berkata begitu, sepertinya Yao Tian pasti sudah mati. Semua orang memandang Yao Tian dan menghela nafas. Jatuhnya yang mulia prajurit peringkat empat bukanlah masalah kecil. Berali untuk melihat keluarga Luo dan Yao, mereka melihat meskipun wajah mereka jelek, mereka tidak bergerak sama sekali. Hal ini pasti mengejutkan semua orang. Mati, saya tidak akan mati. Saya tidak bisa mati. Orang yang harus mati adalah kamu. Wang Chen, bajingan kecil, aku akan membuatmu mati lebih buruk daripada babi atau anjing. Mendengar Wang Chen menyatakan kematiannya, Yao Tian sangat marah dan mengamuk, berteriak keras. Matanya merah, kengganan, kemarahan, dan niat membunuh muncul satu persatu. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Wang Chen mencibir. Hahaha, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Maka kamu akan mati seperti babi atau anjing. Anda memaksa saya, Anda memaksa saya melakukan ini. Setelah memuntahkan seteguk darah lagi, Yao Tian mengamuk. Dia berdiri dengan gemetar sambil tersenyum pahit, matanya dingin. Kemudian, pil merah muncul di tangannya, dan dia membuka mulut dan menelannya. Hahaha, Wang Chen, mati. Saat pil memasuki perutnya, aura Yao Tian tiba-tiba melonjak, dan aura berdarah dan kekerasan melonjak keluar. Pada saat ini, luka-lukanya tidak hanya tidak mempengaruhi dirinya sama sekali, tetapi juga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Seniman bela diri terhormat peringkat 6, Ya Tuhan, bagaimana kekuatannya meningkat ke level artis bela diri terhormat peringkat 6. Aura kuat itu membuat semua orang berseru. Artis bela diri terhormat peringkat 6, kekuatan Yao Tian sebenarnya masuk dalam jajaran artis bela diri terhormat peringkat 6. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja dia makan? Tarian langit setan darah. Aura Yao Tian melonjak, dan senyum sinis muncul di wajahnya saat dia menyerang Wang Chen. Gelombang udara melonjak dan bergulung tanpa henti, menderu dan mengaum. Langit dipenuhi kabut berdarah, menyelimuti Wang Chen. Pil darah iblis, orang ini mengonsumsi pil darah iblis. Di atas panggung, tetua agung tiba-tiba berdiri, ekspresinya berubah saat dia berteriak. Pil darah setan adalah pil yang sangat berbahaya. Itu bisa secara instan melipat-gandakan kekuatan seseorang beberapa kali lipat, sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Efek sampingnya adalah mereka akan melangkah ke jalur iblis, jatuh ke lautan darah, dan menjadi tukang daging. Keluarga Yao, keluarga Luo, sangat bagus. Ekspresi tetua agung sangat jelek saat dia meneriaki keluarga Luo dan keluarga Yao. Pada saat ini, mata orang-orang ini berkilat dingin. Terbukti, mereka tidak mengkhawatirkan Yao Tian sebelumnya karena mereka sudah tahu bahwa Yao Tian punya kartu AS. Semua sesepuh berdiri saat ini. Efek dari pil darah iblis sudah terbukti dengan sendirinya. Hal ini langsung meningkatkan kekuatan Yao Tian ke level artis bela diri terhormat peringkat 6, yang sudah tidak dapat dibandingkan dengan artis bela diri terhormat peringkat 4. Hef, apa gunanya meronta? Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda, Yao Tian, tidak memenuhi syarat untuk membunuh saya. Kamu bukan tandinganku. Melihat Yao Tian menerkam, dia melihat kabut darah yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ekspresi Wang Chen dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Bakat garis darah, mengamuk. Begitu dia mengatakan itu, Wang Chen mengaktifkan blut lintalan, berserk. Dalam sekejap, aura di sekelilingnya menjadi tirani dan gagah berani. Di bawah peningkatan dua kali lipat kekuatan garis keturunan yang mengamuk, Wang Chen seperti dewa. Meskipun momentumnya mungkin tidak sebaik momentum Yao Tian sebagai prajurit terhormat pangkat 6, dia memberi orang perasaan bahwa dia begitu kuat dan dapat diandalkan. Saat blut lintalan, berserk diaktifkan, darah di tubuh Wang Chen mulai mendidih seolah hendak meledak. Setiap molekul darahnya mulai bergejolak dengan hebat. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Warna rambut Wang Chen berubah dengan cepat. Rambut aslinya yang hitam berubah menjadi merah tua, dan dalam sekejap, sehelai rambut merah tua muncul di depan mata semua orang. Ia bergoyang mengikuti angin, tampak anggun, bebas, dan tirani. Hal ini membuat semua orang tercengang. Apa yang dilakukan Wang Chen? Mengapa auranya meroket dalam sekejap? Dan auranya, semua orang dipenuhi dengan keraguan. Namun, jantung mereka berdebar kencang saat menatap kedua orang di arena. Siapa yang akan menang kali ini? Bisakah Wang Chen terus menciptakan keajaiban? Akankah Wang Chen mampu menahan pukulan fatal dari Yautian, artis bela diri terhormat peringkat 6? Melawan dunia. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang besar api merah menciptakan hembusan angin, menarik langit yang penuh bayangan pedang, menyapu angin puyuh yang mengejutkan, menyapu ke arah Yautian. Di bawah kakinya, langkah kakinya berkedip terus-menerus, sangat cepat, begitu cepat hingga sulit dipercaya. Mengaum. Di bawah pengamuk garis darah, esensi sejati juga sangat terstimulasi. Naga esensi sejati membubung ke langit, menari dan melingkari pedang panjang Wang Chen. Melawan dunia, teknik bela diri garis keturunan, di bawah rangsangan kekuatan garis keturunan, ditampilkan dengan kekuatan terbesarnya. Dibandingkan dengan seni rahasia naga ilahi guntur ungu barusan, itu bahkan lebih mendominasi dan ganas. Energi pedang meluap, bayangan pedang memenuhi langit, dan bayangan merah darah menyelimuti seluruh dunia. Pedang panjang itu bersiul dengan kekuatan yang tak tertahankan. Siapa yang bisa bersaing dengannya? 335. Mati. Sambil meraung, pedang Wang Chen membentuk busur merah menyilaukan di udara, menebas ke arah Yautian. Pedang merah menyala itu meraung seperti naga, memancarkan lusinan energi pedang tajam yang langsung merobek kabut darah. Sombong, galak. Wild Battling the Wild adalah keterampilan bela diri garis keturunan. Ia tidak memiliki gerakan tetap, hanya aura tirani dan jalur serangan yang ganas. Adapun jurus-jurusnya, lahir dan digunakan sesuai dengan hati seseorang. Ini adalah kekuatan keterampilan bela diri garis keturunan. Selama garis keturunan seseorang masih murni, mereka bisa meledak dengan kekuatan terbesar. Merobek kabut darah, penampilan Yautian yang acak-acakan muncul di garis pandang Wang Chen. Pedang merah menyala itu tak terhentikan saat ditebas. Dengan auman naga dan harimau, ia bergegas menuju Yautian. Kekuatan 400 ribu jin. Pada saat ini, tebasan Wang Chen hampir mencapai 400 ribu jin. Delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan mengamuk yang ditumpangkan bersama telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi. Asteris gemuruh, Asteris. Guntur mendalam sembilan surga, guntur dari langit cerah. Pedang merah menyala itu seperti sambaran petir yang menembus langit, menebas dengan keras ke arah Yautian. Saat ini, dunia kehilangan warnanya. Pada saat ini, seolah-olah satu-satunya orang yang tersisa di dunia adalah Wang Chen. Pada saat ini, pedang merah menyala sepertinya berasal dari zaman kuno, menembus tahun-tahun tanpa akhir, menembus langit, membawa ketiadaan. Seluruh dunia sangat sunyi. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah lolongan pedang merah menyala di tangan Wang Chen. Asteris gemuruh, Asteris gemuruh, Asteris. Suara yang tajam dan suara yang membosankan bergema bersama, menari. Dunia berputar dan langit menjadi gelap, seolah akhir dunia telah tiba. Sebelum pedang itu tiba, energi pedang telah tiba terlebih dahulu. Energi pedang yang agung adalah yang pertama menghantam tanah di tengah kekuatan yang menghancurkan bumi. Asteris retakan. Suara robekan terdengar. Seluruh ruang terkoyak oleh Wild Battling the World, mengubah bintang-bintang menjadi lubang hitam ketiadaan. Asteris gemuruh, Asteris. Pedang ki yang agung langsung menekan reruntuhan yang sudah berantakan, menyebabkannya runtuh. Yao Tian, yang berada di tengah, memuntahkan beberapa suap darah saat dia berjuang untuk berdiri. Ini hanyalah kekuatan Wang Chen. Serangan fisiknya belum menurun. Jelas sekali bahwa langkah ini telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Langit runtuh dan bumi retak. Di tengah gemuruh, bumi ambruk, dan muncul retakan besar yang menyebar dengan cepat. Seluruh tempat latihan mulai bergetar. Angin puyuh yang mengerikan, lubang hitam yang mengerikan, retakan yang mengerikan, dan getaran yang mengerikan menyebabkan semua penonton mundur lagi dan lagi. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah bahkan langsung terpesona. Jeritan dan ratapan memenuhi udara. Di tribun, semua tetua terkejut. Mereka menatap situasi di arena dan mengedarkan Yuan sejati mereka untuk menahan pedang ki yang meluap. Kekuatan gerakan Wang Chen menyebabkan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dari segi kekuatan, kekuatan gerakan ini bahkan melampaui yang mulia tahap ke-9. Bahkan jika esensi sejatinya lebih rendah, kekuatan dari gerakan ini tidak akan ada, dan dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membunuh yang mulia seniman bela diri peringkat ke-7 atau ke-8. Sangat menakutkan. Yao Tian berjuang di bawah pedang ki. Sambil menggertakkan giginya, tubuhnya gemetar saat dia melawan. Saat ini, Yao Tian ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Dia sekarang adalah yang mulia tahap ke-6, dengan kekuatan yang mulia tahap ke-6. Wang Chen hanyalah yang mulia tahap pertama. Bagaimana mungkin yang mulia tahap pertama bisa begitu kuat? Dia benar-benar membuat yang mulia tahap ke-6 seperti dia tidak bisa menolak sama sekali. Kekuatan gerakan ini menyebabkan Yao Tian gemetar dan takut pada garis keturunannya. Darah di tubuhnya meratap seolah hendak ditarik keluar. Organ dalamnya berdenyut, darahnya mendidih, dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Darah mulai mengalir keluar dari mulut, hidung, telinga, dan matanya, muncrat dari kekuatan ini. Melawan dunia, teknik bela diri garis darah. Ciri lainnya adalah ketika jurus ini digunakan, tekanan kuat dari garis darah bela diri ilahi akan menyebabkan tekanan pada darah lawan, menyebabkan darah lawan muncrat. Kecuali lawannya cukup kuat atau kekuatan garis keturunannya tidak lebih rendah dari Wang Chen, jika tidak, situasi Yao Tian saat ini akan terjadi. Darah muncrat. Jelas sekali, Yao Tian bukanlah seseorang yang tidak takut dengan tekanan garis keturunan. Tekanan darah benar-benar menakutkan, dan darah yang keluar dari tujuh lubang Yao Tian adalah bukti terbaiknya. Darah segar muncrat, dan di bawah aura agung, tubuhnya terkunci rapat di tempat, tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa mengelak bahkan jika dia mau. Hati Yao Tian dipenuhi dengan keterkejutan, kepanikan, dan ketidakpercayaan. Perasaan putus asa mulai menyebar di hatinya, dan mulai menyebar. Tubuhnya mulai gemetar, dan wajahnya mulai bergerak-gerak. Aku tidak bisa mati, aku tidak ingin mati. Jangan bunuh aku, aku akui kekalahan, aku akui kekalahan, aku akui kekalahan, Yao Tian tidak lagi peduli dengan wajahnya saat dia memohon dengan keras dan berteriak. Aura kematian mengelilingi tubuhnya, dan dia akhirnya ketakutan. Di bawah pedang ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Di hadapan kekuasaan absolut, dia akhirnya melihat kebenaran. Dia jelas bukan tandingan Wang Chen. Dia tidak lagi memiliki kebencian, hanya penyesalan. Penyesalan yang tak ada habisnya. Kenapa dia menyinggung Wang Chen? Kenapa dia harus melawannya sampai mati? Kenapa dia mengucapkan kata-kata besar itu sebelumnya? Memikirkan semua ini, hatinya dipenuhi dengan keputus asaan, dan dia dengan putus asa meratap dan menjerit. Mati, dengan suara gemuruh, pedang panjang itu menebas dari langit. Wang Chen benar-benar mengabaikan permintaan dan teriakan Yao Tian, dan wajahnya dingin. Yao Tian harus mati. Dia telah menunggu momen ini selama setahun, dan kematian Yao Tian akan menjadi awal dari balas dendamnya. Bagaimana dia bisa menyerah? Pedang besar api merah akhirnya menghantam pedang besar hijau Yao Tian. Berderit. Suara tajam terdengar, dan pedang panjang hijau itu langsung terbelah menjadi dua dalam semburan bunga api, dan melayang menjauh. Puci. Kemudian, pedang besar api merah langsung menghantam tubuh Yao Tian. Ah! Ceritan yang menyayat hati menyebar ke seluruh langit. Di bawah lampu merah, darah berceceran, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Rasanya seperti neraka di bumi, pemandangan yang tragis. Di bawah gerakan mendominasi pertempuran dunia ini, Yao Tian langsung dihancurkan menjadi pasta daging oleh Wang Chen, tanpa belas kasihan sedikitpun. Dalam adegan daging dan darah beterbangan kemana-mana, semuanya kembali damai. Angin kencang berangsur-angsur meredah, gemuru bumi berangsur-angsur berhenti, guntur di langit menghilang dalam sekejap, dan aura keagungan pun segera menghilang. Hu hu hu. Angin sepoi-sepoi masih bertiup, dan gerimis. Lapangan seni bela diri yang basah seperti neraka saat ini, pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Arenanya terkoyak, dan puing-puing berserakan di tanah. Melawan gerakan petarung gila dunia bahkan menyebabkan pusat dari seluruh arena seni bela diri runtuh. Retakan sepanjang 30 hingga 40 meter menyebar seperti ular panjang. Itu sangat ganas dan menakutkan. Membiarkan butiran kecil air meluncur turun dari dahinya, Wang Chen berdiri di tempatnya, terengah-engah. Hanya setelah menonaktifkan Blutlin Burst dan delapan gerbang tersembunyi batin barulah dia merasa sedikit lebih santai. Ia memenangkan. Setelah beberapa saat, semua orang di belakang pulih dari keterkejutannya. Satu demi satu, mereka saling memandang dengan cemas, dan mau tidak mau melontarkan kalimat ini. Ia memenangkan. Dia menang begitu saja. Yao Tian sudah mati. Apakah ini benar? Hati setiap orang dipenuhi dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka saling memandang, seolah ingin teman mereka memastikan apakah yang mereka lihat itu benar. Dia menang, Wang Chen benar-benar menang. Akhirnya, ketika semua orang melihat pemandangan daging dan darah berceceran di depan Wang Chen, semua orang tercengang saat melihat daging dan darah buram yang hampir tertanam di tanah. Desis. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia menang, Wang Chen benar-benar menang. Hua. Kali ini pemandangannya meriah, riuh, dan mendidih. Ya Tuhan, dia benar-benar membunuh Yao Tian. Itu adalah prajurit mulia peringkat enam, dan dia benar-benar membunuhnya dengan satu pedang. Apakah kakak senior Wang Chen benar-benar hanya prajurit terhormat peringkat satu? Menentang surga, benar-benar menantang surga. Apakah dia masih manusia? Dia benar-benar menebas prajurit mulia Yao Tian peringkat enam menjadi daging cincang dengan satu pedang. Ini. Wang Chen benar-benar menang, dan dengan cara yang sangat mudah. Yao Tian, yang merupakan prajurit terhormat peringkat enam setelah meminum pil setan darah, sebenarnya dipotong menjadi daging cincang oleh Wang Chen begitu saja. Pedang tak terkalahkan itu menimbulkan guncangan, guncangan mutlak, selain guncangan, masih ada guncangan. Melihat Wang Chen, pandangan semua orang berubah. Mereka menjadi takut, khawatir, kagum, dan menyembah. Benua langit yang mendalam menghormati yang kuat. Pada saat ini, tidak ada yang akan mengeluh atas kematian Yao Tian, semua orang hanya akan mengeluh atas kekuatan Wang Chen. Kekuatan macam apa yang dia perlukan untuk bisa membunuh prajurit mulia peringkat enam dengan begitu bersih dengan satu pedang. Mungkin bahkan prajurit mulia peringkat sembilan akan kesulitan melakukannya. Khususnya, serangan pedang yang mengejutkan pada akhirnya meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam ingatan semua orang. Wang Chen, pada saat ini, membangun citra yang tak terkalahkan dan tak tertandingi di hati setiap orang. Dia adalah pahlawan di mata semua orang, orang yang galak. Orang galak yang cukup galak. Serangan yang menghancurkan bumi itu, kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan memadamkan bumi, sangatlah mengejutkan. Saat ini, Wang Chen seperti dewa perang yang berdiri dengan pedangnya, siapa yang berani bertarung dengannya? Wahaha, bos, kamu terlalu hebat, layak menjadi bosku, Kuang Ren. Hahaha, pembunuhan yang bagus, pembunuhan yang bagus. Pada saat yang sama, setelah beberapa saat terkejut, Kuang Ren juga bersemangat, menari dan bersorak dengan keras. Dia benar-benar bukan manusia, orang ini benar-benar tidak normal, sangat tidak normal. Siang Kiankan mengedipkan mulutnya, tenggorokannya kering saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah ini masih Wang Chen yang pendiam yang baru saja memasuki sekolah Singchen dan baru berada pada tahap ketujuh penyempurnaan tubuh? Bagaimana dia bisa begitu kuat? KR dan Zilan juga tercengang, menutup mulut kecil mereka, mata mereka penuh keterkejutan, tidak tahu harus berkata apa, mata mereka menatap Wang Chen, seolah ingin melihat sesuatu. Hahaha, anak ini, sungguh, di platform tinggi, pendeta kelima sedang dalam suasana hati yang baik, tertawa keras, tapi dia tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan Wang Chen. Kejutan yang dibawakan Wang Chen kepada mereka juga sama kuatnya. Itu bukanlah kejutan yang disebabkan oleh kekuatan, tetapi kejutan yang disebabkan oleh peningkatan Wang Chen. Sekolah Singchen tidak kekurangan seniman bela diri yang mulia, bahkan seniman bela diri raja. Namun, bakat kultifasi Wang Chen sudah bisa disebut mengerikan. Para tetua ini secara alami sedang dalam suasana hati yang baik. Bakat seperti itu lebih berharga daripada seniman bela diri raja atau bahkan seniman bela diri kaisar manapun. Ah, Wang Chen, kamu mendekati kematian. Di belakang, orang-orang dari keluarga Luo dan Yao kembali sadar setelah sekian lama mengalami kelesuan. Seniman bela diri terhormat paru baya yang memimpin keluarga Yao kali ini mulai mengaum setelah memastikan bahwa Yao Tian telah diledakkan menjadi daging cincang. Matanya merah, dan amarahnya telah mencapai batasnya. Pada saat ini, dia bahkan lupa bahwa dia berada di sekte bintang saat dia meraung tanpa mempedulikan hal lain. Aura di sekitar tubuhnya meledak, dan niat membunuhnya kuat. 336. Saat ini, dia bahkan lupa bahwa dia berada di sekolah Xin Chen. Dia meraung tanpa mempedulikan apapun. Aura di sekelilingnya meledak dengan niat membunuh. Yao Tian sebenarnya terbunuh. Bagaimana mungkin, pada saat ini, pria paru baya dari keluarga Yao hanya merasa marah dan frustrasi. Yao Tian, murid paling menonjol dari keluarga Yao, dibunuh begitu saja. Pertama, Yao Yuan gagal dan menghabiskan 3 juta koin emas untuk menyelamatkan nyawanya. Sekarang, Yao Tian juga gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Yao Tian adalah keluarga Yao nomor 1 di generasi ini. Sekarang, kekuatannya telah mencapai peringkat artis bela diri terhormat peringkat 4, dan dengan bantuan pilsetan darah, dia bahkan telah mencapai peringkat artis bela diri terhormat peringkat 6. Bagaimana dia bisa gagal, dan dia kalah dari artis bela diri terhormat peringkat 1. Ini tidak bisa diterima oleh keluarga Yao. Kematian Yao Tian tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi keluarga Yao. Artis bela diri terhormat, dia adalah artis bela diri terhormat peringkat 6. Dia dianggap sebagai ahli terkemuka di keluarga Yao. Pada usia ini, kekuatan ini dianggap yang terbaik di seluruh Beijing. Dia bisa mengangkat separuh langit di keluarga Yao. Tapi sekarang, berapa yang keluarga Yao dan keluarga Luo bayarkan untuk Yao Tian pada tahun ini? Mereka bahkan mengajak Yao Tian bergabung dengan organisasi itu. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatan Yao Tian, keluarga Yao akan mampu mengikuti kejayaan, tapi sekarang, inilah hasilnya. Ini tidak bisa diterima. Saya akan membunuh kamu. Ria parubaya dari keluarga Yao akhirnya tidak tahan lagi. Dia meraung dan hendak menerkam ke arah Wang Chen. Saat Ria parubaya dari klan Yao meraung dan bergerak, keributan sebelumnya di Aula tiba-tiba menghilang. Aula menjadi sunyi, dan suasana mulai membeku. Keluarga Yao benar-benar tidak tahu malu. Benar, jangan berkompetisi jika kamu tidak mampu untuk kalah. Sekarang kamu sudah kalah, kamu masih melakukan ini. Setelah hening sejenak, semua orang mulai berdiskusi dan merasa bahwa tindakan keluarga Yao tidak tahu malu. Keluarga Yao terlalu melanggar hukum. Di atas panggung, tetua agung mendengus dengan ekspresi jelek. He he, kenapa terburu-buru, biarkan si kecil ini melampiaskan amarahnya. Huh, bisakah artis bela diri terhormat peringkat 4 menjadi tandingan si kecil ini? Artis bela diri terhormat peringkat 6 dia muncul. Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Biarkan si kecil ini membunuh beberapa orang dan membalas dendam. Dia akan membunuh keluarga Yao dan keluarga Luo cepat atau lambat. Tetua ke-8 tersenyum dingin dan menghentikan tetua agung yang hendak melangkah maju. Nada suaranya sedingin es. Semua tetua ini tahu tentang masalah Wang Chen. Wang Chen secara alami tahu tentang permusuhan antara dia dan keluarga Luo. Sekarang Wang Chen telah menunjukkan bakatnya, mereka sepenuhnya jatuh ke pihak Wang Chen. Faktanya, pada saat ini, jika Wang Chen bersedia memohon, sekolah Xing Chen tidak akan keberatan memberikan bantuan dan membunuh semua orang dari keluarga Yao dan Luo. Sekolah Xing Chen tidak pernah menganggap serius keluarga Yao, sebuah keluarga kecil. Jika Wang Chen ingin membunuh, biarkan dia. Bagaimana bisa ada masalah jika mereka mengawasi di sini? Pada saat ini, para tetua tetap diam dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Huff, kenapa kamu ingin membalaskan dendam Yao Tian? Pada saat ini, Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat pria parubaya dari klan Yao yang menatapnya dengan marah. Kilatan dingin muncul di matanya. Karena itu masalahnya, kamu bisa mati bersamaku. Sambil mendengus dingin, Wang Chen maju selangkah. Orang ini sedang mendekati kematian. Prajurit yang mulia peringkat 4 juga berani bersikap sombong di sekolah Xing Chen. Karena itu yang terjadi, Wang Chen tidak keberatan membunuhnya juga. Bahkan jika dia tidak membunuh mereka sekarang, dia akan tetap membunuh mereka ketika mereka meninggalkan sekolah Xing Chen. Tidak masalah apakah dia membunuh mereka cepat atau lambat, akan lebih bermanfaat bagi Wang Chen untuk membunuh mereka sekarang. Klan Yao hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka hanya mencari cara untuk mati. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Dengan teriakan ringan, delapan gerbang tersembunyi dalam yang baru saja ditutup dibuka kembali. Wang Chen tidak mengaktifkan bakat garis keturunannya. Tidak perlu mengaktifkan bakat garis keturunannya untuk menghadapi prajurit terhormat peringkat 4. 30 telapak tangan gelombang tumpang tindih. Begitu dia menggunakannya, telapak gelombang 30 tumpang tindih meledak ke arah pria paru baya itu. Kedua telapak tangan saling tumpang tindih, udara mengepul, bayangan palem memenuhi langit, dan angin palem menderu. Telapak gelombang tumpang tindih saat ini di tangan Wang Chen telah mencapai titik kesempurnaan. Boom-boom-boom. Dengan kilatan langkah hantu, Wang Chen menyapu di depan pria paru baya dari keluarga Yao dan meledakkan telapak gelombang yang tumpang tindih. Di bawah delapan gerbang tersembunyi dalam dan 30 telapak gelombang yang tumpang tindih, kekuatan Wang Chen bisa dikatakan menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh prajurit mulia peringkat 4. Di tengah suara gemuruh, pria paru baya dari keluarga Yao diledakkan berulang kali. 32 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Telapak gelombang yang tumpang tindih meledak terus-menerus, dan Wang Chen melancarkan pemboman heboh terhadap pria paru baya dari keluarga Yao. Bagaimana prajurit mulia peringkat 4 bisa menjadi lawan Wang Chen setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Di bawah pemboman hirup pikuk Wang Chen, wajah prajurit mulia keluarga Yao memerah karena darah, dan dia mundur lagi dan lagi. Mati. Dengan raungan marah, Wang Chen meningkatkan intensitas gelombang telapak tangan yang tumpang tindih lagi. 34 gelombang telapak tangan yang tumpang tindih meledak. Bang, bang, bang. Sebuah pemboman tumpul terdengar, dan prajurit mulia keluarga Yao langsung diledakan oleh Wang Chen, darah berceceran, dan jeritan terdengar lagi dan lagi. Pergi dan temani Yao Tian. Wang Chen meraung, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Saat prajurit mulia keluarga Yao dipukul olehnya, Wang Chen sekali lagi bergegas maju dan mengejarnya. Tinju penghancur gunung segera meledak. Sekarang, di tangan Wang Chen, tinju penghancur gunung kelas kuning tingkat tinggi menunjukkan kekuatan yang tidak kalah dengan keterampilan bela diri kelas mistik tingkat tinggi. Gemuruh. Tinjunya meraung, dan dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas ke sisi prajurit mulia keluarga Yao sebelum dia jatuh ke tanah. Wang Chen, beraninya kamu. Jangan terlalu sombong. Melihat prajurit mulia keluarga Yao akan mati, anggota keluarga Luo dan keluarga Yao lainnya di belakangnya berteriak serempak. Sosok prajurit yang mulia keluarga Luo melintas, dan dia segera bergegas menuju Wang Chen. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen membunuh prajurit mulia keluarga Yao. Telapak Tangan Guntur Surgawi Dengan suara gemuruh, telapak tangan Guntur Surgawi kelas mistik tingkat tinggi meledak ke arah Wang Chen, mencoba mengepung Wang Chen. Huff, pergilah. Wang Chen mencibir, dan kekuatan batin sejati di sekitarnya sepertinya meletus, dan auranya mendominasi. Dia berbalik dan menyerah pada pria parubaya dari keluarga Yao, mengubah arah tinjunya, dan meledakkan tinju penghancur gunung ke arah prajurit yang mulia keluarga Luo. Gemuruh. Di bawah suara gemuruh, Wang Chen mundur lima atau enam langkah, dan prajurit mulia keluarga Luo juga mundur. Bakat garis darah, meledak. Sambil mengaum, Wang Chen tidak lagi memiliki keraguan saat ini. Mengabaikan kelelahan tubuhnya, dia langsung mengaktifkan Blutlin Talen. Prajurit yang mulia tingkat kelima. Huff, keluarga Luo, keluarga Yao, Anda sedang mendekati kematian. Beraninya kamu bersaing dengan matahari dan bulan. Wang Chen meraung. Melawan dunia, dengan raungan ringan, dia menampilkan pertarungan dunia dengan tangan kosong. Lahir dengan kemauan, dan digunakan sebagai kemauan. Angin tinju bersiul, dan Wang Chen langsung menuju ke prajurit yang mulia keluarga Luo, dan di bawah kekuatan agung, dia melancarkan pukulan demi pukulan. Dengan setiap pukulan, prajurit yang mulia keluarga Luo mengerang dan mengeluarkan setegup darah, dan dia mundur. Setelah tiga pukulan, pakaian prajurit yang mulia keluarga Luo telah terkoyak oleh angin kencang Wang Chen. Kedua tangannya langsung dipatahkan oleh Wang Chen, dan digantung di sisinya. Wang Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Kali ini, dua prajurit terhormat dari keluarga Luo dan keluarga Yao terluka parah pada saat yang sama, dan sembilan anggota keluarga Yao dan keluarga Luo lainnya juga sangat marah. Meskipun mereka tahu bahwa Wang Chen kuat, mereka juga sangat jelas tentang kebencian antara keluarga mereka dan Wang Chen. Jika kedua tetua meninggal di sini, orang-orang ini bisa melupakan kehidupan yang baik. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa gigit jari dan bergegas menuju Wang Chen, mencoba mengepung Wang Chen. Tapi, jelas sekali, mereka sepertinya sudah lupa. Mereka lupa bahwa ini adalah wilayah sekolah Sing Chen. Bagaimana mungkin giliran mereka yang sombong di sini? Huff, si tua bangka sialan, beraninya kau menyentuh bosku. Anda pasti bosan hidup, lihatlah kekuatan sihir krisanku yang besar. Melihat semua orang dari keluarga Luo dan keluarga Yao pindah, orang-orang gila yang awalnya menonton pertunjukan di belakang meraung. Kakinya mengerahkan kekuatan, dan dia langsung berlari ke lapangan. Mengikuti dari belakang, KR, Zilan, dan siang kiankan semuanya bergegas ke lapangan. Tiba-tiba, pemandangan menjadi kacau, dan semua orang terkejut. Pertarungan hidup dan mati yang asli kini telah berkembang menjadi pertarungan kelompok. Keluarga Luo dan keluarga Yao yang datang untuk menyaksikan pertempuran sebenarnya berani bersikap sombong. Aku akan membantumu. Wang Chen, aku akan membantumu. Keluarga Luo, jangan sombong. Kapan orang luar sepertimu berhak menjadi sombong di sekolah Singchen? Di tengah kerumunan, beberapa murid dalam juga bergegas ke lapangan dan bergabung dengan tim Wang Chen. Perilaku berlebihan keluarga Luo dan keluarga Yao telah menyebabkan para murid ini tidak puas. Selain itu, Wang Chen adalah murid pribadi dari seorang tetua batin. Pada saat ini, dia menunjukkan kekuatan yang kuat, dan statusnya dapat dibayangkan. Dalam situasi seperti itu, para tetua tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tidak menghentikannya. Niat mereka sudah jelas. Mereka diam-diam telah menyetujui pembunuhan Wang Chen. Beberapa dari mereka bergegas ke lapangan karena tidak tahan lagi, sementara yang lain membantu Wang Chen karena alasan berikut. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk lebih dekat dengan Wang Chen dan membangun kesan yang baik di depan para tetua. Hahaha, bagus, keluarga Luo, keluarga Yao, karena kalian mencari kematian, kalian semua harus mati di sini hari ini. Jangan pergi, bunuh kalian semua. Melihat orang-orang gila dan yang lainnya telah bergabung, Wang Chen sangat bersemangat dan auranya melonjak lagi. Melawan dunia. Gelombang menumpuk telapak tangan. Tinju penghancur gunung. Di bawah raungan yang terus-menerus, dia menampilkan tiga gerakan dan langsung membunuh dua hingga tiga seniman bela diri yang ada di depannya. Huff, mati. Sesampainya di depan artis bela diri terhormat dari keluarga Luo, Wang Chen dengan dingin berteriak. Sekolah Sing Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Keluarga Luo dan keluarga Yao adalah tamu, beraninya kamu. Keluarga Luo dan keluarga Yao tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Situasinya telah berubah sedemikian rupa sehingga artis bela diri terhormat dari keluarga Luo merasa cemas. Situasinya sangat jelas. Sekolah Sing Chen diam-diam menyetujui pembunuhan mereka semua oleh Wang Chen. Artis bela diri terhormat dari keluarga Luo merasa cemas. Dia takut. Pada saat ini, dia ingat bahwa mereka masih di sekolah Sing Chen dan bukan di kota Tian Feng di mana mereka bisa melanggar hukum. Wang Chen, jika kamu berani membunuhku, keluarga Luo tidak akan melepaskanmu. Artis bela diri terhormat dari keluarga Luo berteriak dengan cemas saat dia melihat ke arah Wang Chen yang mendekatinya dengan ekspresi dingin dan niat membunuh yang tak terbatas. Mengapa tidak aku akan membunuh orang-orang dari keluarga Luo? Mendengar kata-kata pria parubaya dari keluarga Luo, Wang Chen tertawa dingin. Nada suaranya mendominasi seperti guntur. Tangannya tidak berhenti bergerak saat dia mengepalkan tinjunya, menyapu angin dan bayangan tinjunya saat dia menyerang pria parubaya dari keluarga Luo. 337. Kenapa aku tidak berani? Aku akan membunuh seseorang dari keluarga Luo. Wang Chen mencibir ketika mendengar kata-kata pria parubaya itu. Nada suaranya terdengar sombong. Tangannya tidak berhenti bergerak. Sebaliknya, dia menumpuk tinjunya dan menyerang pria parubaya dari keluarga Luo. Kamu tidak bisa melakukan ini. Keluarga Luoku, kedua tangannya telah dipatahkan oleh Wang Chen, jadi dia tidak bisa menghentikan serangan Wang Chen sama sekali. Dia panik, melihat tinju angin yang bersiul ke arahnya, dia merasa putus asa dan gugup. Dia percaya bahwa Wang Chen benar-benar akan membunuhnya. Dia tidak berusaha menakutinya. Tahukah orang ini tentang kebencian antara keluarga Luo dan keluarga Wang? Keluarga Luo yang mulia putus asa dan takut. Hef! Keluarga Luo, aku akan bertemu kembali denganmu cepat atau lambat. Wang Chen mendengus dan meninju pria parubaya dari keluarga Luo dalam sekejap mata. Pergi ke neraka, Wang Chen berteriak dengan dingin. Tidak peduli bagaimana yang mulia keluarga Luo melolong dan memohon belas kasihan, hati Wang Chen sekuat batu dan tidak goyah. Perjuangan terakhir yang mulia keluarga Luo bukanlah ancaman bagi Wang Chen. 32 telapak gelombang yang tumpang tindih. Di tengah raungan kemarahan, dia langsung menerobos perlawanan terakhir yang mulia keluarga Luo dan menghancurkan kasaya yang telah dibentuk oleh kekuatan batin yang mulia di permukaan tubuhnya, lalu langsung mengenai tubuhnya. Engah! Engah! Para ahli rilem keluarga Luo berteriak kesakitan. Darah menyembur kemana-mana seperti tetesan air hujan. Tubuhnya terlempar seperti batu. Retak-retak-retak. Di bawah kekuatan mengerikan Wang Chen, semua tulang di tubuhnya hancur. Suara retakan yang tajam terdengar. Bang! Yang mulia keluarga Luo jatuh ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya dan mati tanpa bergerak-gerak. Hahaha! Anggota keluarga Luo mati. Wang Chen mencibir setelah membunuh yang mulia ini. Ayah! Kakek! Orang tua! Apakah Anda melihat 300 jiwa keluarga Wang? Keluarga Luo? Ini adalah orang-orang dari keluarga Luo. Ini adalah darah keluarga Luo. Sekarang, saya akan membiarkan mereka mempersembahkan korban kepada Anda. Cibiran Wang Chen mengandung jejak kesedihan, kesedihan, dan depresi. Hatinya riang, tapi juga berat. Dia senang karena dia menggunakan darah keluarga Luo untuk memberi penghormatan kepada jiwa anggota keluarganya. Namun dia sedih karena anggota keluarganya meninggal. Mereka semua sudah mati. Mereka tidak akan pernah bisa kembali. Menarik nafas dalam-dalam, kaki Wang Chen berkedip, dan dia bergabung dalam pertempuran lainnya. Anggota keluarga Luo dan Yao yang tersisa menderita banyak korban jiwa akibat serangan gabungan para murid sekolah Sing Chen. Termasuk tiga orang yang dibunuh Wang Chen sebelumnya, hanya tersisa dua orang. Mati. Wang Chen berteriak dingin saat dia menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran dan menyerang dengan telapak gelombang tumpang tindihnya. Melihat kedatangan Wang Chen, semua orang memberi jalan bagi Wang Chen untuk menghadapi kedua orang ini. Tiga puluh telapak tangan gelombang tumpang tindih. Di bawah telapak tangan tiga puluh gelombang yang tumpang tindih, kedua seniman bela diri kecil itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Satu meninggal, yang lainnya terluka. Wang Chen, jangan bunuh aku, aku tidak ingin mati, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku, prajurit yang tersisa yang terluka parah berdiri di depan Wang Chen, gemetar. Wajahnya pucat, dan air mata mengalir di wajahnya saat dia memohon belas kasihan. Nak, kamu masih berani memohon ampun. Seharusnya kamu bersiap mati saat menyerang tadi. Apakah bosku adalah seseorang yang bisa ditangani oleh kalian para badut? Kuang Ren meraung dengan dingin. Bos, biarkan aku membunuhnya. Jangan mengotori tanganmu, kata Kuang Ren sambil melangkah maju untuk membunuh artis bela diri. Ah, jangan bunuh aku, aku bisa. Aku bisa memberitahumu banyak berita, banyak berita tentang keluarga Luo dan Yao. Melihat Kuang Ren berjalan ke arahnya, seniman bela diri itu ketakutan. Yao Tian sudah mati, Yao Yuan sudah mati, artis bela diri terhormat keluarga Yao juga dibunuh oleh orang lain. Semua orang di keluarga Yao telah meninggal, semua orang di keluarga Luo telah meninggal, dan hanya dia yang tersisa. Melihat mayat-mayat yang tergeletak di mana-mana, melihat pemandangan yang mengerikan, dia merasa tidak tahan melihatnya. Melihat Wang Chen, melihat Kuang Ren, orang ini ketakutan. Dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, jangan bunuh aku, aku punya posisi bagus di keluarga Luo, aku tahu banyak hal yang tidak kamu ketahui, aku, pria itu sedikit cemas dan memohon. Dengan pahit. Kuang Ren, tunggu. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen merenung sejenak, lalu matanya berbinar dan dia menghentikan Kuang Ren yang hendak menyerang. Bos, ada apa? Kuang Ren berbalik dan bertanya dengan ragu. Kunci dia, aku punya rencana lain, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Baiklah. Kuang Ren bahkan tidak bertanya mengapa Wang Chen ingin melakukan ini dan langsung melakukan apa yang diperintahkan, he he, kamu beruntung bosku murah hati. Jika tidak, Anda, tapi sebaiknya Anda tidak punya ide kecil. Jika tidak, saya pasti akan membiarkan Anda menikmati kekuatan bunga kerisan besar. Kuang Ren memperlihatkan senyuman sinis saat dia mengancam. Hal ini menyebabkan wajah pria itu menjadi pucat. Keajaiban kerisan yang besar. Ketika dia memikirkan adegan di mana Yao Yuan terluka oleh sihir kerisan besar, hatinya bergetar hebat. Dia menganggup berulang kali. Segera, Kuang Ren menggendong pria itu dengan satu tangan dan berjalan kekejauhan. Anggota keluarga Luo dan keluarga Yao lainnya semuanya tewas di tempat. Di arena seni bela diri, darah menetes, dan bau darah memenuhi udara. Mayat-mayat tergeletak di tanah dalam kekacauan. Selain itu, arena pencaksilat sudah berantakan setelah dihancurkan oleh Wang Chen. Sekarang, pemandangannya menjadi lebih tidak sedap dipandang. Pertarungan hidup dan mati telah berakhir. Semua orang diberhentikan. Saat ini, di atas panggung, tetua kedua berjalan ke depan dan mengumumkan kepada semua orang. Sedangkan untuk pembersihan tempat kejadian, tentu saja ada beberapa petugas yang disewa oleh sekolah Xing Chen untuk membersihkannya. Kemudian, tetua kedua menoleh ke arah Wang Chen dan berkata, Wang Chen, ikut kami. Mengenai hal ini, Wang Chen sama sekali tidak terkejut. Dia menganggup dan setelah menyapa siang kiankan, ke R, dan yang lainnya, dia mengikuti tetua ke ruang pertemuan pelataran dalam. Di belakang, anggota sekolah Xing Chen yang tersisa juga secara bertahap bubar, tetapi suara diskusi semakin keras. Seruannya terus-menerus. Jelas, semua orang masih terkejut dengan kekuatan Wang Chen yang kuat. Menurutmu mengapa Wang Chen dipanggil ke ruang pertemuan sekarang? Siapa tahu, itu pasti sesuatu yang bagus. Omong kosong, apakah kamu tidak melihat betapa kuatnya dia? Cek cek cek, hanya dalam dua tahun, dia telah menjadi begitu kuat hingga sejauh ini. Sekolah Xing Chen punya kejeniusan lain. N, para tetua pasti akan memberi hadiah pada Wang Chen. Kekuatan ini, huh, bagaimana kami bisa menahannya? Kali ini, Wang Chen pasti akan menjadi murid inti dalam. Peringkat murid inti dalam kita akan berubah lagi. N, sepertinya itu akan berubah. Cek cek cek, kekuatan artis bela diri terhormat tingkat satu ternyata bisa membunuh artis bela diri terhormat tingkat tinggi. Kekuatan Wang Chen, terlalu kuat. Saya memperkirakan dia setidaknya bisa masuk peringkat 15 besar murid inti. Untuk sesaat, diskusi terjadi di mana-mana. Hadiah macam apa yang akan diterima Wang Chen, posisi apa yang akan dia rangking setelah menjadi murid inti, spekulasi ini menjadi topik terhangat. 21 murid inti pelataran dalam memiliki status dan hak berbeda. Posisi apa yang bisa diperingkat oleh Wang Chen? Saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, Wang Chen telah tiba di aula pertemuan pelataran dalam bersama para sesepuh. Cek cek cek. Nak, berapa banyak barang yang masih kamu miliki yang kami tidak tahu. Kamu orang ini. Melihat Wang Chen, diaken kelima sudah tidak tahu apa yang harus dia katakan. Sejak mereka melihat anak kecil ini, dia terus-menerus membuat semua orang terkejut. Bersinar seperti komet di pelataran luar. Juga menampilkan kekuatan gagah berani selama pemilihan pelataran dalam. Manfaat yang didapat setelah memasuki alam bintang. Kemudian kekuatan ditampilkan setelah kembali ke sekolah Singchen, dan kekuatan gagah berani ditampilkan dalam kompetisi seni bela diri hari ini. Semua ini membuat orang merasa tidak terbayangkan. Apakah dia masih manusia? Itu membuat semua orang tanpa sadar ragu. Bahkan diaken dan penatua yang terbiasa melihat orang jenius juga sangat terkejut. Tidak lagi, Wang Chen tersenyum pahit mengenai masalah garis keturunan bela diri dewa, dia belum berencana memberitahu tetua sekolah Singchen. Menggunakan kata-kata Linzhan, masalahnya adalah semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Yah, lupakan saja kalau begitu. Diakon kelima menutup mulutnya dan berkata, Mengikuti kata-kata diaken kelima, suasana di aula pertemuan menjadi husyuk dengan sangat cepat. Semua tatapan sesepuh tertuju pada Wang Chen. Hal ini membuatnya merasa seolah-olah sedang duduk di atas peniti, sangat tidak nyaman. N. Wang Chen, bagus sekali, kekuatanmu meningkat pesat. Anda sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti pelataran dalam. Tai Yun Song berkata dengan sungguh-sungguh saat ini. Kamu telah membunuh Yao Tian dan memiliki kekuatan yang cukup untuk membuktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi ini. Aku percaya tidak ada yang akan keberatan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid inti pelataran dalam ke-20. Ketika suara itu jatuh, label pinggang Wang Chen diambil kembali dan diganti dengan label pinggang baru yang tergantung di pinggangnya. Label pinggang murid inti pelataran dalam adalah simbol status dan kekuatan. N. Nak, untuk level apa kamu bisa menentukan peringkat pada akhirnya, itu terserah kamu. Kekuatan Anda saat ini dapat mencapai 15 besar, kata Tetua Agung dengan sedikit senyuman misterius. Murid inti pelataran dalam diberi peringkat berdasarkan kekuatan. 21 murid inti diberi peringkat berdasarkan kekuatan. Mereka yang berada di peringkat paling depan tidak hanya memiliki lebih banyak sumber daya budidaya, namun juga dapat memperoleh lebih banyak otoritas. Oleh karena itu, persaingan antar murid inti juga sangat kejam dan intens. Menerima tanda pinggang murid inti, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Murid inti, dia akhirnya menjadi murid inti. Memasuki sekte tersebut hanya dalam 2 tahun dan menjadi murid inti, Wang Chen sekali lagi menciptakan rekor di sekolah Singchen. Tempat ke-20, iya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Artinya masih ada 20 orang di atasnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan jejak semangat juang melintas di matanya. Saya bertanya-tanya seberapa kuat murid inti pelataran dalam nomor 1. Dan ini, pil penguasa surgawi. Meskipun Anda sudah masuk dalam jajaran seniman bela diri terhormat, hal ini akan sangat membantu Anda. Tingkatkan kecepatan kultifasi Anda. Saat dia berbicara, Tai Yun Song sekali lagi mengeluarkan sebuah kotak kecil dan memberikannya kepada Wang Chen. Pil penguasa surgawi, melihat pil yang tergeletak di kotak di tangannya, mata Wang Chen membelalak. Lalu, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Pil penguasa surgawi, jika sebelumnya, Wang Chen masih akan melompat ke girangan. Tapi sekarang, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Di pelukannya terdapat pil penguasa surgawi yang diperolehnya dari keluarga Yao. Sekarang, dia punya satu lagi. Takdir benar-benar membuat orang bodoh. Mungkin bagi orang awam, ini jelas merupakan hal yang baik, hal yang sangat baik. Tapi sekarang Wang Chen memiliki esensi darah dan roh naga ilahi. Benda ini sepertinya sedikit tidak berguna. Ini tidak bisa dibandingkan dengan esensi darah dan roh naga ilahi. 338. Berlatih keras untuk dua tahun ke depan. Dua tahun kemudian, kompetisi sekte sepuluh tahun akan diadakan di sekte api berkobar. Sekolah Singchen saya akan berpartisipasi. Dipersiapkan, Tai Yunsong melanjutkan ketika dia melihat Wang Chen menyimpan barang-barang itu. Kompetisi sekte sepuluh tahun. Wang Chen sudah mengetahui hal ini tahun lalu. Tetapi pada saat ini, arti kata-kata Tai Yunsong sangat berbeda. Ini setara dengan mengumumkan bahwa Wang Chen dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat bersemangat. Saya mendapatkannya. Kompetisi sekte sepuluh tahun di perbatasan utara. Semua sekte dan keluarga di perbatasan utara dapat berpartisipasi. Setiap sekte dan keluarga dapat mengirimkan sejumlah orang untuk berpartisipasi sesuai dengan kekuatan mereka. Tunjukkan kekuatan sekte dan bawah kemuliaan bagi sekte tersebut. Persyaratan peserta adalah berusia di bawah 30 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, semua murid yang bergabung dengan sekte ini dapat berpartisipasi. Ini adalah kompetisi sekte sepuluh tahun di perbatasan utara. Hasil yang diperoleh dalam kompetisi sekte akan secara langsung menentukan peringkat sekte dan mencerminkan kekuatan sekte tersebut. Pada saat yang sama, kompetisi sekte juga merupakan waktu bagi para murid untuk menunjukkan kekuatan mereka. Para murid yang memperoleh peringkat bagus akan terkenal di perbatasan utara. Ini adalah kesempatan bagus untuk Wang Chen. Yang dia inginkan bukanlah menjadi terkenal di dunia. Yang dia inginkan adalah mengumumumkan kembalinya keluarga Wang. Untuk mengumumkan kembalinya keluarga Wang dengan kuat. Dua tahun kemudian, Wang Chen menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Sinar cahaya bersinar di matanya. Dalam dua tahun, dia pasti bisa mencapai ketinggian itu. Setelah itu, setelah serangkaian instruksi dan pujian, Wang Chen meninggalkan ruang pertemuan dan berjalan keluar. Di aula pertemuan, semua tetua masih berkumpul di sini. Bagaimana menurutmu? Tai Yun Song melihat ke belakang Wang Chen dan bertanya kepada para tetua. Potensi anak ini tidak terbatas. prestasinya di masa depan tidak dapat diprediksi. Sekolah Xingchenku perlu melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Tetua kedua, Yao Chen, yang membawa Wang Chen ke sekte tersebut, adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya. Potensinya tidak terbatas. Dia tidak kalah dengan Liu Yuan Xi. Atau bahkan lebih kuat. Dengan pelatihan yang tepat, dia pasti akan menjadi pemimpin generasi sekolah Xingchen kita. Dia akan memimpin sekolah Xingchen kita ke tingkat yang lebih tinggi dan kembali ke puncak garis perbatasan utara. Pendeta kedua berkata dengan suara rendah. Bagus sekali, dia layak untuk dirawat. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Satu demi satu, para tetua mulai mengutarakan pendapat dan pemikirannya. Setelah beberapa saat, semua tetua mengutarakan pendapatnya. Penampilan Wang Chen, kekuatan Wang Chen, dan bakat Wang Chen telah mendapatkan pengakuan semua orang saat ini. Mengandalkan usahanya sendiri, dia menerima persetujuan dan pujian dengan suara bulat. Hmm, karena memang begitu, ayo kita lakukan dengan cara ini. Peliharalah dia dengan baik dan berikan dia dukungan yang sebesar-besarnya untuk mencegah balas dendam keluarga Luo. Hal ini khususnya terjadi pada organisasi tersebut. Mereka memandang Wang Chen dengan iri. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil keuntungan dari kita. Setelah mendapatkan pendapat semua orang, Tai Yun Song bergumam pada dirinya sendiri. Hehehe, itu suatu keharusan. Aku ingin melihat sejauh mana anak ini bisa tumbuh. Mungkin, dia bisa membawa sekolah Singchen kita ke puncak seribu tahun yang lalu. Paling tidak, saya merasa dalam seratus tahun, atau bahkan seribu tahun, Wang Chen mungkin menjadi talenta terbaik sekolah Singchen kita. Dia adalah orang dengan harapan terbesar untuk membawa kita kembali ke puncak. Pendeta kelima sangat menaruh harapan pada Wang Chen dan telah menaruh harapan dan harapan terbesar padanya. Dia tanpa syarat memberikan semua komentar terbaiknya tentang Wang Chen. Melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Chen, dia menghela nafas dengan emosi. His, kalimat ini menyebabkan semua tetua menghirup udara dingin. Semua orang melihat ke arah imam kelima dan ke arah yang ditinggalkan Wang Chen, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Meskipun konsekrator kelima biasanya sedikit kasar dan tidak sopan, dia memiliki pandangan yang unik dalam menilai orang. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki pandangan yang unik terhadap orang lain. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang dia hargai tidak pernah mengecewakannya. Persyaratannya terhadap bakat bahkan lebih ketat. Fakta bahwa dia bisa mengatakan ini menunjukkan betapa mengerikannya ketinggian yang dicapai Wang Chen di dalam hatinya. Ketinggian Sekolah Sing Chen seribu tahun yang lalu. Memikirkan hal ini, mata semua tetua bersinar terang, penuh kerinduan. Seribu tahun yang lalu, Sekolah Sing Chen memiliki ratusan ribu orang. Tekad mereka bisa dikatakan yang terkuat di benua tengah. Pada saat itu, Sekolah Sing Chen sangat cemerlang. Pada saat itu, Sekolah Sing Chen dapat dikatakan memiliki ratusan orang yang menanggapi satu panggilan, dan seluruh benua Tian Suan akan gemetar dengan hentakan kaki mereka. Pada saat itu, Sekolah Sing Chen begitu megah sehingga tidak ada yang berani menandinginya, dan tidak ada yang berani menyinggung martabatnya. Sayangnya, seribu tahun yang lalu, Sekolah Sing Chen dikepung oleh tiga keluarga besar kuno dan puluhan sekte besar. Ditambah dengan kekacauan internal, Singa yang kuat ini mulai menurun. Pada akhirnya, ia malah terpaksa mundur dari benua tengah. Ratusan ribu orang tewas, melarikan diri, dan berpisah. Pada akhirnya, hal itu membawa kurang dari seratus ribu orang melintasi dataran ratapan dan tiba di benua utara. Di dataran ratapan, tidak diketahui berapa banyak darah yang telah tertumpah, dan berapa banyak nyawa yang telah dikorbankan. Setelah tiba di benua utara, itu menjadi sekte kecil yang tidak dikenal. Lebih dari tiga puluh tahun yang lalu, ia dikepung oleh semua sekte di benua utara, yang akhirnya menyebabkan kemundurannya sedemikian rupa dan tampak redup di benua utara. Setiap tetua dan pemimpin sekte sekolah Singchen bekerja keras untuk membuat sekolah Singchen lebih kuat. Kembali ke kejayaan seribu tahun yang lalu tidak diragukan lagi merupakan satu-satunya tujuan dan upaya mereka. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh puluhan generasi orang. Sayangnya, seberapa sulitkah mencapai ketinggian tersebut? Pada saat ini, pendeta kelima benar-benar mengatakan hal seperti itu, dan dia benar-benar berpikir bahwa Wang Chen dapat memimpin sekolah Singchen ke ketinggian itu. Ini mengejutkan, dan pada saat yang sama, tidak terbayangkan. Sepertinya ini agak sulit. Huh, kecuali Wang Chen bisa melangkah ke alam bela diri ilahi dan sekolah Singchen kita berkembang pesat, maka kita bisa kembali ke ketinggian itu. Tapi sekarang, sudah berapa lama sejak ahli alam bela diri ilahi yang tak tertandingi muncul di daratan. Setelah beberapa saat, pendeta ketiga tersenyum pahit dan berkata tanpa daya. Meskipun mereka sangat berharap Wang Chen bisa melakukan ini, sepertinya itu sangat tidak realistis. Tanpa akumulasi dan pengembangan selama seribu tahun, mustahil sekolah Singchen bisa bangkit. Iya, bakat anak ini memang lumayan, tapi masih sulit. Di antara murid-murid dari keluarga besar itu, ada banyak yang sangat berbakat, dan beberapa bahkan lebih berbakat dari Wang Chen. Benua langit yang mendalam penuh dengan orang yang mampu. Lagu Tai Yun juga dipenuhi dengan emosi. Kata-kata ini juga membuat semua orang menghela nafas dengan emosi. Memang benar, benua langit yang mendalam penuh dengan orang-orang yang cakep. Wang Chen mempesona di benua utara, tetapi begitu dia datang ke benua tengah, dia hanya bisa dianggap jenius. Baiklah, masalah ini sudah diputuskan. Wang Chen akan menjadi penerus generasi ketiga sekolah Singchen kita. Mulai hari ini dan seterusnya, peliharalah Wang Chen dengan sekuat tenaga. Jangan pelit, dukung dia dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan dia diancam oleh keluarga Luo. Dalam dua tahun, biarkan dia menerima promosi terakhir. Sekolah Singchen saatnya bangkit, saatnya mengumumkan kembalinya. Dua tahun kemudian, di kompetisi sekte besar, kita harus bersinar. Setelah sekian lama, setelah berdiskusi, Tai Yun Song mengumumkan hasil akhirnya. Penerusnya, selain master sekte dan tetua, adalah orang dengan status tertinggi di sekolah Singchen. Mereka yang mampu dipilih sebagai penerus, tidak satu pun dari mereka yang tidak memiliki eksistensi kuat di masa depan. Setiap master sekte dipilih dari antara penerusnya, dapat dilihat betapa kuat dan terhormatnya status ini. Tidak ada yang keberatan dengan keputusan Tai Yun Song, jadi Wang Chen secara alami menjadi penerus generasi yang datang ke sekolah Singchen. Setelah itu, semua sesepuh dan sesepuh meninggalkan aula konferensi setelah berdiskusi. Wang Chen, jangan mengecewakanku. Aku yakin pencapaianmu tidak akan terbatas pada perbatasan utara yang kecil ini. Benua Tengah adalah tempat Anda harus terbang. Berjalan keluar dari aula konferensi, tetua kelima memandang ke langit dikejauhan dengan ketenangan yang langka dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Wang Chen, tentu saja, tidak tahu betapa pentingnya pertemuan ini baginya. Pada saat ini, Wang Chen tidak menyangka bahwa dia telah menjadi target pelatihan penuh sekolah Singchen, salah satu kandidat Master Sekte sekolah Singchen berikutnya. Setelah meninggalkan ruang konferensi, Wang Chen langsung berjalan menuju area pemukiman. Ketika dia kembali ke kediamannya, Kuang Ren, Siang Kiankan, dan yang lainnya sudah berkumpul di sana. Bos, melihat Wang Chen telah kembali, Kuang Ren segera datang menyambutnya. Master Sekte, mengapa mereka mencarimu? Siang Kiankan juga buru-buru maju untuk bertanya. KR dan Zilan juga memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu dengan sedikit antisipasi. Mereka memberiku ini, tidak ada yang lain. Wang Chen tersenyum tipis dan menunjukkan kepada mereka tanda pinggang di pelukannya. Murid inti batin, melihat tanda pinggang ini, Kuang Ren, Siang Kiankan, dan yang lainnya langsung berseru. Murid inti batin, Wang Chen sebenarnya telah menjadi murid inti batin. Dia telah menjadi murid inti batin tanpa melalui penilaian apapun. Ini jarang terjadi di sekolah Singchen. Dalam seratus tahun terakhir, selain Wang Chen, hanya ada tiga orang yang langsung menjadi murid inti batin tanpa melalui penilaian apapun. Master Sekte saat ini, Tai Yun Song, adalah salah satunya. Penatua saat ini, Penatua kelima, adalah orang lain. Penatua agung saat ini adalah salah satunya. Ketiga orang ini sekarang menjadi pusat kekuatan sekolah Singchen. Wang Chen sebenarnya telah menjadi orang keempat. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Namun, memikirkan kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Wang Chen hari ini, ini sepertinya bisa dimaafkan. Tidak ada seorang pun yang berhak menolak. Wang Chen memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk menikmati perlakuan seperti itu. Tidak ada yang bisa membantahnya. Wah ha ha, bos memang bosnya. Cek cek cek, dia menjadi murid inti batin begitu saja. Dia menggantikan Yao Tian sebagai murid inti ke-20. Bos, bunuh diri dan ambil kursi pertama. Kuang Ren dengan cepat menjadi bersemangat. Seolah-olah dia sendiri telah menjadi murid inti. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengumumkan dengan lantang, he he, bos, jangan khawatir, saya juga akan menjadi murid inti dalam tahun ini, pasti. Berbeda dengan tawa Kuang Ren, Zilan dan KR saling berpandangan lalu ke Wang Chen. Seolah-olah mereka tidak mengenalnya lagi. Lebih dari setahun yang lalu, ketika mereka melihat Wang Chen, Wang Chen hanyalah pendatang baru yang baru saja memasuki sekte luar sekolah Sing Chen. Seorang seniman bela diri kecil di tahap penyempurnaan tubuh. Namun, sejak saat itu, Wang Chen terus menciptakan keajaiban. Sekarang, dia benar-benar telah menjadi murid inti batin. Lompatan seperti itu sungguh sulit dipercaya. Melihat Wang Chen, mata KR dipenuhi kekaguman. Dia dipenuhi rasa ingin tahu. Dia ingin tahu siapa Wang Chen. Adapun Zilan, dia tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat ke arah Wang Chen, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Matanya berkedip-kedip dengan sedikit kebijaksanaan. 339 Dimana artis bela diri dari keluarga Yao. Saat berikutnya, Wang Chen melepaskan ikat pinggangnya dan bertanya pada eksentrik. He he, anak itu hampir kencing di celana karena ketakutan. Aku akan membawanya kepadamu sekarang. Eksentrik mengungkapkan ekspresi lucu dan berlari keluar pintu. Sikapnya membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang ini selalu suka pamer, itu lucu. Sikap eksentrik menarik KR, yang tidak sependapat dengannya, untuk memandangnya dengan jijik dan jijik. Namun, eksentrik tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia bangga akan hal itu. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pria ini. Segera, seniman bela diri dari keluarga Luo digendong oleh eksentrik dan dibawa ke Wang Chen. Di depan eksentrik, yang tingginya hampir 1,9 meter, seniman bela diri dari keluarga Luo itu sekecil anak ayam. Pada saat ini, wajah seniman bela diri pucat tanpa bekas darah. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan dan tampak menyedihkan dan sengsara. Baiklah, kamu bisa bicara sekarang. Ceritakan semua yang kamu tahu. Wang Chen melirik artis bela diri dan bertanya dengan dingin. Jika bukan karena informasi ini, Wang Chen tidak akan membiarkannya hidup sampai sekarang. Siapapun dari keluarga Luo adalah musuhnya. Saya akan bicara, saya akan bicara. Mendengar kata-kata Wang Chen, seniman bela diri dengan cepat menjawab, seolah-olah dia takut Wang Chen akan membunuhnya. Citra dominan Wang Chen, citranya yang dingin dan haus darah, terukir dalam di hatinya, membuatnya mustahil untuk melakukan perlawanan apapun. Pada saat ini, artis bela diri dari keluarga Luo hanya tersisa dengan penyesalan. Kenapa dia datang ke sekolah Xing Chen? Jika dia tidak datang ke sekolah Xing Chen, dia tidak akan bertemu iblis ini. Di matanya, Wang Chen adalah iblis, iblis yang menakutkan. Memikirkan bagaimana dia mengambil inisiatif untuk mengikutinya ke sekolah Xing Chen, hati seniman bela diri dipenuhi dengan penyesalan. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri dua kali. Melihat Wang Chen dan matman, dia hanya bisa menceritakan kisahnya sedikit demi sedikit. Dia hanya bisa berharap bahwa orang-orang ini akan berbelas kasihan dan mengampuni nyawanya setelah dia berbicara. Dengan penjelasan seniman bela diri, Wang Chen secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keluarga Luo dan Yao. Dalam dua tahun terakhir, keluarga Luo telah membuat kemajuan yang sangat mengerikan. Hal ini membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Bahkan setelah kekalahan baru-baru ini, keluarga Luo masih sangat kuat. Saat ini, keluarga Luo masih memiliki tujuh artis bela diri terhormat, lebih dari 20 artis bela diri dan ratusan artis bela diri sejati. Patriark mereka bahkan telah mencapai level Raja Prajurit. Namun, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah keluarga Luo memiliki seorang ahli dari organisasi misterius yang mengawasinya. Mereka setidaknya berada di level Raja Prajurit. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Luo bisa dikatakan sangat kuat. Wang Chen saat ini masih bukan tandingan mereka. Namun, ini tidak mematahkan semangat Wang Chen. Meskipun mereka tidak bisa menghadapi keluarga Luo secara langsung. Namun, ia mampu membuat keluarga Luo hidup dalam kepanikan dan depresi. Meskipun dia tidak bisa menyentuh Raja Prajurit. Namun, dia bisa menyentuh semua seniman bela diri selain Prajurit Raja. Itu sudah cukup. Adapun keluarga Luo, Wang Chen tidak terburu-buru menghancurkan mereka. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Apa yang perlu dia lakukan adalah membuat keluarga Luo panik, membuat mereka marah dan menanggung akibatnya. Kehidupan keluarga Wang harus dibaptis dan dikorbankan. Adapun keluarga Yao, menurut seniman bela diri, kekuatan keluarga Yao saat ini rata-rata. Di dalam keluarga, ada empat artis bela diri terhormat, lebih dari sepuluh artis bela diri dan lebih dari sepuluh artis bela diri sejati. Artis bela diri terkuat harus menjadi seniman bela diri terhormat peringkat delapan. Mereka termasuk dalam keluarga kelas dua dan tidak dianggap kuat. Adapun organisasi misterius itu, dikatakan bahwa itu bukan di kota Tianfeng atau kota West Hill, tetapi di tempat lain. Mereka hanya mengirim orang ke keluarga Luo untuk mengumumkan beberapa hal. Keluarga Yao tidak punya hak untuk berbicara langsung dengan mereka. Apakah tidak ada informasi lain? Setelah menerima informasi ini, Wang Chen merenung sejenak dan terus bertanya sambil mencibir. Tidak, itu saja, seniman bela diri keluarga Luo dengan cepat menjawab. Jika kamu merasa lelah hidup, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka. Mungkin ada yang belum anda ingat, sebaiknya pikirkan lagi. Wang Chen mendengus dingin. Meskipun informasi yang keluar dari orang ini masuk akal, itu semua tentang hilangnya permukaan dan tidak menyebutkan apapun tentang bagian yang lebih dalam. Jelas sekali dia menyembunyikan beberapa informasi penting. Wang Chen tidak bodoh. Apalagi setelah setahun berlatih saling menipu, pikirannya menjadi lebih teliti. Bagaimana dia bisa dibodohi seperti ini? Sialan, beraninya kau menyembunyikannya. Cepat katakan, atau aku yang pertama membunuhmu. Mendengar perkataan Wang Chen, Kuang Ren mengerutkan kening dan berteriak. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kali ini, seniman bela diri keluarga Luo ketakutan. Wajahnya menjadi pucat dan dia memohon belas kasihan. Hatinya jatuh ke dasar. Huff, sumber pendapatan keluarga Luo dan keluarga Yao. Jangan beritahu saya bahwa ini berasal dari bisnis sah yang terlihat di permukaan. Mereka tidak memiliki sumber keuangan. Wang Chen mengingatkan. Informasi yang dia dapatkan secara tidak sengaja dari Yao Yuan adalah keuntungan besar lainnya bagi Wang Chen. Dia benar-benar ingin tahu sumber pendapatan apa yang dibicarakan Yao Yuan. Bisnis macam apa yang dapat memberikan keuntungan finansial sebesar itu bagi keluarga Yao. Jutaan koin emas bisa dibuang tanpa mengedipkan mata. Ya, apa sumber penghasilannya? Berbicara tentang uang, siang kiankan sangat menyukainya dan segera menyetujuinya. Ini, wajah seniman bela diri keluarga Luo menjadi pucat dan jejak kengerian muncul di matanya. Huff, sepertinya kamu tidak jujur. Sial, sudah ku bilang jangan mempermainkanku. Karena kamu tidak mendengarkan, aku akan memberitahumu apa kesalahannya. Kuang Ren mendengus dingin dan menatap ke arah seniman bela diri. Dengan cibiran haus darah, dia maju dan langsung menyerang seniman bela diri keluarga Luo. Di bawah kendali kekuatannya, dia langsung mematahkan salah satu lengan seniman bela diri. Ah, seketika terdengar jeritan yang menyayat hati. Sungguh tragis sekali. Untuk menghadapi orang seperti itu, terkadang, seseorang harus menggunakan beberapa trik. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Jangan bunuh aku, di bawah metode Kuang Ren, seniman bela diri keluarga Luo benar-benar takut. Dia meratap dengan keras. Huff, celaka, kamu tidak akan mengatakan kebenaran jika kamu tidak melawan. Bukankah lebih baik jika Anda mengatakannya lebih awal? Kuang Ren mencibir pada seniman bela diri. Kali ini, artis bela diri jauh lebih patuh. Dia melontarkan beberapa berita lagi yang mengejutkan Wang Chen. Kekuatan yang dia sebutkan tadi sebenarnya adalah kekuatan dangkal keluarga Luo. Menurutnya, keluarga Luo diam-diam merekrut beberapa anak kecil dengan bakat yang baik dan mengirim mereka ke organisasi itu, meminta organisasi tersebut untuk melatih sekelompok pasukan rahasia untuk mereka. Dikatakan bahwa kekuatan rahasia ini sangat kuat. Namun, tidak ada yang tahu persis seberapa kuatnya, kecuali keluarga Luo dan beberapa tetua. Ini karena kekuatan ini belum pernah ditampilkan sampai sekarang. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Jika ini benar-benar masalahnya, maka kekuatan keluarga Luo bisa dikatakan menakutkan. Mereka tidak lagi kalah dengan empat klan besar yang lama dan tidak kalah dengan klan Wang di masa lalu. Selain itu, keluarga Luo punya cara besar untuk mendapatkan uang. Mereka sebenarnya menemukan tambang emas tersembunyi di pegunungan Torni di wilayah kerajaan Tianfeng dan bekerja sama dengan organisasi misterius itu untuk mengembangkannya. Hanya orang-orang itu dan anggota inti keluarga yang mengetahui lokasi tepatnya, seniman bela diri ini tidak mengetahuinya. Pada saat yang sama, keluarga Luo memiliki sumber pendapatan lain. Itu adalah perdagangan bawah tanah. Kedua tetua keluarga Luo bertanggung jawab langsung atas hal itu dan tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Namun, nampaknya mereka memperdagangkan barang-barang seperti senjata api. Mereka sebenarnya menjual jatah militer, senjata api, dan senjata. Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini setara dengan pengkhianatan, mereka tidak menyangka keluarga Luo begitu berani. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menghela nafas atas keberuntungan keluarga Luo. Mereka benar-benar menemukan tambang emas seperti itu, tak heran mereka bisa menghasilkan banyak uang. Setelah serangkaian pertanyaan lagi, melihat bahwa dia benar-benar tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut, di bawah sinyal Wang Chen, Kuang Ren menjatuhkan orang ini lagi dan mengurungnya di area kurungan sekolah Sing Chen. Sebagai murid inti, Wang Chen sekarang memiliki hak untuk mengurungnya. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah menangani masalah tersebut, Kuang Ren bertanya pada Wang Chen. Bocorkan berita bahwa keluarga Luo mungkin menyelundupkan ransum militer dan senjata ke keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng. Siang Qian kan? Bisakah keluarga Siang melakukan ini? Wang Chen memandang Siang Qian kan dan bertanya. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia mencibir. Jika berita ini diketahui oleh keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng, keluarga Luo tidak akan bersenang-senang. Menjual senjata secara pribadi sama saja dengan pengkhianatan. Ini, menurutku Zilan mungkin lebih cocok daripada aku untuk melakukan ini, kan? Siang Qian kan merenung sejenak, lalu memandang Zilan dengan penuh minat. Hal ini menyebabkan ekspresi serius muncul di wajah Zilan, ini. Serahkan padaku. Kali ini, Wang Chen menatap Zilan dengan sedikit keraguan di matanya. Dia tidak tahu siapa Zilan. Namun, dia yakin bahwa dia pasti putri dari sebuah keluarga besar. Hal ini terlihat dari temperamennya dan teknik kultivasi serta keterampilan bela diri yang dia tunjukkan. Dia tidak menyangka Zilan berasal dari kerajaan Tian Feng. Dari empat keluarga besar manakah dia berasal? Wang Chen memiliki sedikit keraguan. Namun, dia tidak meminta terlalu banyak. Hem, jika berita ini tersebar, menurutku keluarga Luo akan mendapat banyak masalah. Nak, apakah kamu punya rencana lain? Siang Qian kan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, merenung sejenak, dan terus bertanya. Saya ingin meninggalkan sekte untuk jangka waktu tertentu. Wang Chen merenung sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya jatuh, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dengan sedikit aura dingin. Keluarga Yao, Siang Qian kan bertanya dengan sedikit cemberut. Orang jahat, apakah kamu benar-benar pergi ke keluarga Yao? KR juga bertanya dengan sedikit mengernyit. Bos, itu tidak mungkin. Anda ingin membunuh keluarga Yao. Seru kuang ren. Tidak sulit untuk menebaknya. Bagaimanapun, semua orang tahu tentang kebencian antara Wang Chen dan keluarga Luo. Tampaknya setelah mengetahui berita tentang keluarga Yao, Wang Chen ingin keluar lagi. Bisa dibayangkan apa tujuannya? Hmm. Wang Chen ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya, dia tidak menyembunyikannya dan memberikan jawaban yang pasti. 340. Kis, tiba-tiba, Siang Qian kan menghirup udara dingin dan menatap Wang Chen dengan ekspresi aneh. Melawan seluruh keluarga sendirian, meskipun Wang Chen sangat kuat, dia merasa ini agak terlalu gila. Mungkinkah dia benar-benar melakukannya? KR dan Zilan juga terkejut saat mereka melihat ke arah Wang Chen. Apakah dia benar-benar akan pergi sendirian? Meskipun keluarga Yao hanyalah keluarga kelas 2, mereka masih memiliki beberapa artis bela diri terhormat, lebih dari 10 artis bela diri dan puluhan artis bela diri sejati. Bahkan jika Wang Chen begitu kuat, akan sulit baginya untuk menahan pengepungan orang-orang ini. Terutama artis bela diri terhormat dari peringkat ke-8, itu adalah artis bela diri terhormat. Bisakah Wang Chen menahannya? Pada saat yang sama, yang lebih penting adalah apakah keluarga Luo akan datang membantu tepat waktu. Haha, bos, aku tidak boleh melewatkan hal sebaik ini. Aku akan pergi juga. Sebaliknya, Kuang Ren sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, dia tampak bersemangat. Seolah-olah dia telah menemukan hal yang paling menyenangkan, wajahnya menunjukkan senyuman gembira dan haus darah. Anda, Wang Chen tercengang. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Kuang Ren akan memilih pergi bersamanya. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Orang jahat, aku juga, aku akan ikut denganmu juga. Di sampingnya, K.R. juga berdiri setelah ragu-ragu dan berkata kepada Wang Chen. Aku juga akan ikut denganmu. Satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Zilan juga mengungkapkan sudut pandangnya. Semua orang pergi, apalagi yang harus saya katakan. Nak, ingatlah untuk memberiku kompensasi ketika saatnya tiba. Sial, jika keluarga Yao hancur, aku akan memiliki setengah dari harta bendanya. Siang Kiankan mengerutkan bibirnya, dan juga mengambil langkah maju, mendekati Wang Chen dan meratap. Mereka berempat sebenarnya berinisiatif untuk pergi bersama tanpa Wang Chen berkata apa-apa. Ini membuat Wang Chen sedikit tidak percaya. Terutama K.R. dan Zilan, kedua gadis ini sebenarnya rela mengambil risiko ini bersamanya. Gelombang kehangatan mengalir di hatinya. Ini adalah teman. Ini adalah teman Wang Chen. Pada saat ini, perkataan dan tindakan orang-orang ini membuat orang merasakan kehangatan dari lubuk hati mereka. Rasa persahabatan yang mendalam mengalir dalam diri mereka. Aku, Wang Chen membuka mulutnya untuk berbicara tetapi disela oleh Siang Kiankan. Nak, jangan disentuh. Aku pergi ke sana demi uang keluarga Yao. Cek, cek, cek. Tambang emas dan penyelundupan perbekalan militer, keluarga Yao pasti punya banyak barang bagus. Jangan berani-berani bertengkar denganku untuk itu. Siang Kiankan berteriak. Sialan gendut, selain uang, tetap saja uang. Tidak bisakah kamu memikirkan hal lain? Bukankah akan merusak hubungan kita jika membicarakan uang dengan atasan? Bos akan memperlakukanmu dengan buruk. Orang Dila segera berteriak. Kata-katanya mengundang tawa dari kerumunan. Suasana tiba-tiba terangkat. Adapun KR, dia berkata bahwa dia ingin pergi dan melihat-lihat. Zilan berkata bahwa dia akan menemani KR. Alasan mereka juga sangat lemah. Siapa yang mau mengambil risiko hanya untuk menonton pertunjukan bagus? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu bahwa mereka mengatakan itu sehingga dia tidak perlu menanggung terlalu banyak beban? Teman seperti itu adalah teman sejati. Ini adalah teman yang akan melalui suka dan duka bersama. Kata-kata Matman lebih lugas dan sombong. Kamu adalah bosku. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Aku akan membunuh siapapun yang kamu bunuh. Kalimat ini membuat tubuh Wang Chen bergetar hebat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi tegas dan perkataan Matman sangat mempengaruhi Wang Chen dan membuat darahnya mendidih. Keesokan paginya, Wang Chen, Siang Kiankan, dan yang lainnya berkumpul lebih awal di arena seni bela diri sekolah Sing Chen. Hari ini adalah hari mereka berangkat ke kota West Hill. Mereka harus mencapai kota West Hill sebelum berita itu menyebar. Jika tidak, setelah keluarga Yao menyelesaikan persiapan pertahanan mereka, mereka akan menghadapi banyak masalah. Mengikuti jalur pegunungan yang berkelok-kelok menuju bagian luar lembah Ciliwain, Wang Chen dan yang lainnya menghabiskan hampir setengah hari sebelum akhirnya mencapai pinggiran lembah Ciliwain. Saat mereka hendak keluar dari lembah Ciliwain, KR berkata kepada Wang Chen dan yang lainnya, ada seseorang di depan. Mengikuti pandangan KR, ada sosok yang berdiri di pintu keluar lembah Ciliwain. Melihat pemilik sosok ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Itu adalah seorang kenalan lama, seorang murid inti sekte dalam. Tepatnya, itu adalah murid inti ke-19, murid pribadi tetua ke-2, Cheng Liang. Dia benar-benar muncul di sini. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang di sini. Mungkinkah dia sedang menunggu mereka? Apa yang ingin dia lakukan? Penatua kedua tahu bahwa Wang Chen dan yang lainnya meninggalkan sekolah Xing Chen untuk pergi ke keluarga Yao. Tidak mungkin dia mengirim Cheng Liang untuk menghentikan mereka, bukan? Wang Chen, kalian akhirnya sampai di sini. Cheng Liang, yang berada di depan, dengan jelas melihat Wang Chen dan yang lainnya. Ketika Wang Chen dan yang lainnya tiba di depannya, dia mengungkapkan senyuman. Kakak senior Cheng, ini, Wang Chen memandang Cheng Liang dengan sedikit keraguan. Sebagai murid inti sekte dalam, kualifikasi Cheng Liang jauh lebih tua daripada Wang Chen dan yang lainnya. Dia, yang telah memasuki sekolah Xing Chen selama 5 hingga 6 tahun, benar-benar bisa disebut sebagai sosok setingkat kakak senior. Guru memintaku melakukan perjalanan ke kota Siling bersama kalian. Mulut Cheng Liang tersenyum dan berkata. Meskipun usianya baru 21 atau 22 tahun, Cheng Liang memberikan perasaan mantap dan dewasa kepada orang-orang. Pergi ke kota Siling bersama. Kali ini, Wang Chen dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Cheng Liang sebenarnya sedang menunggu Wang Chen dan yang lainnya pergi ke kota Siling bersama. Dan itu sebenarnya diatur oleh penatua kedua. Hal ini membuat orang sedikit terkejut. Hurhuh, kakak muda Wang, kamu tidak akan meremehkanku, kan? Cheng Liang bertanya dengan bercanda. Terima kasih banyak atas bantuan kakak senior Cheng. Terima kasih. Godaan Cheng Liang membuat Wang Chen tersenyum pahit, lalu dia buru-buru menjawab. Cheng Liang, sebagai murid inti ke-19 dari Sekte Dalam, kekuatannya saat ini telah mencapai peringkat artis bela diri terhormat tingkat 2. Dengan bantuan seperti itu, Wang Chen tentu saja tidak bisa meminta lebih banyak. Wang Chen bukanlah tipe orang yang mengejar kepahlawanan individu, dan dia masih memahami ungkapan kekuatan dalam jumlah. Di benua langit yang mendalam, kekuatan individu memang penting, namun teman juga merupakan faktor penting. Semakin banyak teman, semakin banyak koneksi, dan semakin banyak orang yang bisa diandalkan. Tidak ada ahli yang berani mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan teman, bahwa dia dapat berkeliling dunia sendirian, dan bahwa dia dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan segalanya. Terutama Wang Chen. Setelah membalas dendam pada keluarga Yao, dia akan mulai membangun kembali keluarga Wang, yang membutuhkan dukungan lebih banyak teman, dan bantuan kekuatan yang lebih kuat. Jika Cheng Liang bisa membantu, itu akan menjadi yang terbaik. Haha, kalau begitu ayo pergi. Melihat Wang Chen menyetujuinya dengan tegas, Cheng Liang tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada orang banyak. Beberapa hari kemudian, Kota Siling Kerajaan Tian Feng, Wang Chen dan yang lainnya tiba. Kota Siling, kota peringkat menengah atas Kerajaan Tian Feng. Kota ini bisa dianggap sebagai salah satu kota yang lebih makmur dan kuat. Di sebelah timur Kota Siling terdapat lokasi Makam Kekaisaran Kerajaan Tian Feng. Kota Siling dibangun di sebelah barat Makam Kekaisaran untuk melindungi Makam Kekaisaran Kerajaan Tian Feng, oleh karena itu dinamakan Kota Siling. Tempat ini memiliki aura kerajaan yang kuat. Saat ini, langit agak berkabut, memberikan perasaan tertekan. Di jalanan kota, arus pejalan kaki tak ada habisnya, dan bisnis berkembang pesat, tampak mewah. Dibandingkan dengan kota-kota seperti kota bintang bulan, Kota Siling memiliki aura yang lebih mulia dan bermartabat. Bos, ayo kita pergi ke sana sekarang. Setelah menahan diri selama beberapa hari, Matman berteriak tanpa henti sepanjang jalan. Membiarkan maniak pertempuran seperti dia beristirahat selama berhari-hari sungguh menyesakkan. Seolah-olah dia telah mengumpulkan terlalu banyak energi di tubuhnya dan tidak dapat menggunakannya, menyebabkan tubuhnya meledak dan mati. Sangat tidak nyaman. Sekarang setelah mereka akhirnya tiba di Kota Siling, orang gila hanya punya satu pikiran. Untuk membunuh sepuasnya. Sialan gila, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain bertarung dan membunuh? Saya tidak dapat berkata-kata, K.R. tidak akan pernah menyerah untuk mengejek orang gila. Dia cemberut dan mengeluh. Ayo istirahat sehari dulu. Amati situasinya sebelum membuat rencana. Setelah merenung sejenak, Wang Chen membuat keputusan. Bepergian siang dan malam, setelah beberapa hari, semua orang mulai merasa lelah. Mungkin, hanya orang aneh seperti orang gila yang tidak merasa lelah. Atas saran Wang Chen, kelompok itu menemukan sebuah hotel di kota Siling dan menetap. Ketika mereka tiba di hotel dan melihat hari baru sore, Wang Chen kembali ke kamarnya dan memasuki kondisi kultivasi. Sekarang, selama masih ada kesempatan, Wang Chen akan memanfaatkan momen apapun untuk berkultivasi, tidak pernah ketinggalan. Bakat penting bagi Wang Chen untuk memiliki kekuatan saat ini, tapi itu lebih karena ketekunannya. Dia telah membayar harga dan bekerja keras beberapa kali lebih banyak daripada yang lain untuk mencapai prestasi hari ini. Saat energi asal sejati beredar di tubuhnya selama 81 siklus, naga energi asal sejati memperkuat semua meridian di tubuhnya berulang kali. Dalam siklus demi siklus, naga energi asal sejati terus menguat dan memadat. Setelah 81 siklus, Wang Chen mencapai masa jenuh dan perlahan berhenti berkultivasi. Merasakan kekuatannya saat ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Dia tidak merasakan ambang batas artis bela diri terhormat peringkat kedua dan bahkan belum mencapai puncak artis bela diri terhormat peringkat pertama. Sudah sebulan sejak dia menjadi artis bela diri terhormat, namun kemajuan Wang Chen tidak besar. Ini cukup untuk melihat perbedaan antara artis bela diri terhormat dan artis bela diri. Itu sudah cukup untuk melihat peningkatan kekuatan dan kesulitan dari setiap kemajuan. Saya seharusnya bisa melakukannya bulan depan. Menggabungkan situasinya sendiri dan kecepatan kultivasi, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Memikirkan esensi darah naga ilahi yang tergeletak di ruang penyimpanan, jejak antisipasi muncul. Ketika dia memasuki artis bela diri terhormat peringkat kedua, dia akan mampu memurnikan energi esensi darah naga ilahi lagi. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Energi esensi darah naga ilahi adalah sesuatu yang sangat dialami Wang Chen. Adapun saat ini, meskipun dia bisa memperbaikinya, demi energi dan kekuatan asal sejati miliknya yang kuat, Wang Chen tidak punya niat untuk memperbaikinya. Wang Chen sangat jelas bahwa hanya dengan meletakkan fondasi yang kokoh dia dapat membangun gedung tinggi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.